Secretnya di-generate, nanti cuma hidup satu jam, satu jam nanti akan di-delete. Terus ini single binary, lebih gampang nge-deploy-nya. Bisa juga digunakan sebagai sertifikat authority, ini kalau yang biasa ngurusin alat encrypt segala macam, bisa juga digunakan. Atau bisa encryption sebagai servis. Jadi kita ingin punya proses seperti encrypt, kita nggak mau ribet key-nya segala macam itu, kita bisa pakai platform. Dan yang penting lagi itu kita bisa bikin plug-in kita sendiri. Makanya dia disebut dengan platform, karena kita bisa bikin plug-in sendiri. Kalau mau, kalau memang ada kebutuhan kita yang belum di-support oleh vault. Oke, komponen-komponen vault ini. Sebenarnya bisa dibilang gini, kalau cuma nyimpen key sama value static, pakai database ini bisa. Ya memang bisa. Makanya memang bisa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin database biasa tidak bisa, tapi default bisa. Nah, salah satunya mungkin bisa dijelaskan di sini, di komponen-komponennya. Pertama, di komponen vault itu pasti ada namanya storage backend. Storage backend itu istilahnya semua data yang akan digunakan oleh vault, itu akan disimpan di sebuah storage. Dan storage-nya ini itu bermacam-macam. Nanti ada penjelasannya. Nanti ada yang support. High availability ada yang tidak. Jadi storage-nya macam-macam. Bisa kita simpan ke database, bisa simpan ke file, bisa simpan ke kursus, segala macam. Jadi pilihan kita jadi lebih banyak. Kemudian ada sebuah teknik yang saya bilang tadi. Saya cuma menyebutin, kita bisa juga generate database on the floor. Sorry, generate database user on the floor, dan hidup dalam waktu sekian. Nah, semuanya sudah tersimpan dalam konsep namanya sebuah teknik. Sekurah teknik yang nanti itu banyak. Yang saya sebutkan tadi hanya salah 2-nya saja. Terus metode autentikasinya ini cukup bagus. Jadi kita bisa akses. Mungkin kita integrasi dengan aplikasi kita. OIDC itu dashboard-nya vault, itu nanti bisa diakses. Contoh login email kita. Kita punya Gmail, kita koneksi. Terus yang terakhir itu ada audit-nya. Audit-nya ini juga bisa plug-able. Audit-nya seperti ini. Kalau seandainya kita sudah kerja di perusahaan, biasanya fintech, biasanya itu regulasi audit dan komponen itu cukup jelas. Nah, vault itu sudah ada audit-nya. Jadi kalau seandainya perusahaan-nya itu apa saja lognya, seperti apa, mobilitas simpan, segala macam itu sudah disupport. Ini 4 komponen utamanya. Oke, ini tadi kita berdasarkan satu-satunya. Untuk stretch backend yang saya jelasin tadi, ada beberapa macam. Jenis-jenisnya ini ada banyak. Dan lain-lain ini soalnya kita tahu mau implementasi, pakai sini pun bisa. Yang utama, ada beberapa backend yang mendukung high-kevalidity. High-kevalidity itu seperti apa? Saya contohkan ini, di kantor saya pakai Google Cloud Storage. Google Cloud Storage ini jadi fault di tempat saya, saya cintang ke Google Cloud Storage. Ini putus-putus. Mering putus-putus, tapi nggak lama. Oh iya. Nggak lama, udah putus, balikan lagi, udah putus, balikan lagi, gitu. Oh iya. Maklum. Apa? Semoga... Hujan-hujan nggak, di sana hujan nggak? Bener ya, saya stop sharing dulu, saya coba cari yang lebih bagus. erstiha mesmer millioner Dosong- I Biliki yangtail y单 dan, dayang pengusisi percaya. their ya, saya tidak boleh daftar semua das, yang baik itu atas bukan apas kesanaan�annya. Terima kasih. 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 Saya ada di armihi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau jalan, nanti dia akan membuat master key. Dan master key itu nanti bisa dipecah. Dipecah maksudnya gimana? Contoh, saya ada master key. Contoh ini ya, master key. Karena dari master key ini, ini dibutuhkan untuk general encryption key. Pertanyaannya, master key ini kalau dipakai oleh satu orang, kalau satu orangnya lupa atau satu orangnya resign, ya berarti bahaya. Nah, yang dilakukan apa? Jadi ada algoritma namanya samir secret sharing. Kalau nggak salah, samir ini nama orang yang menemukan algoritmanya. Jadinya contoh, satu master key nanti bisa dipecah jadi tiga atau lima. Dari lima itu, ketika kita mau mengenerate encryption key, kita bisa atur, master key-nya berapa? Tiga. Jadi dari lima orang itu, harus ada tiga orang yang kumpul untuk channel itu. Nanti di sini dia akan bikin root token. Jadi bikin root token yang bisa mengakses ke semuanya. Pertama kali, dia akan kondisi shield. Shield itu begini. Endless key-nya nggak ada. Ininya sudah dibikin, fault data-nya sudah ada. Ini master key-nya sudah ada. Tapi fault aplikasinya nggak ada. Jadi nggak bisa apa-apa. Aplikasi fault kita yang kita jalanin, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Harus di-unshield. Nanti ada proses unshield. Tidak ada operasi yang dilakukan oleh fault ketika kondisi shield. Kecuali unshield. Proses unshield itu seperti ini. Proses unshield itu seperti ini. Jadi ini kayaknya salah, master key ini harusnya enkripsion key. Jadi unshield ini salahnya. Jadi ini, kan master key lagi dipecah ya, dipecah. Kemudian, ketika mau digunakan hasil itu akan di-creation key. Jadi ini bisa di-generate ulang dari key yang dipecah tadi. Kemudian dia akan bikin encryption key. Key-nya nanti disimpan di fault. Kemudian fault-nya baru bisa bekerja. Baru dia akan nanti buka data yang ada di-work backend. Oke, kita balik lagi ke masalah polisi. Kalau polisinya tadi itu mirip sama ini ya. Polisinya itu mirip sama kayak polisinya, ya mungkin kalau kita ngamanin REST URL di Spring, kita bisa seperti itu. Tapi bedanya kalau hanya di REST, mungkin ada put, post, get, segala macam. Di sini ada ini, ada create, read, update, delete, list, deny, sama sudo, seperti ini. Dan ada dua polisi bawahnya, yang default itu ada root dan default. Maksudnya, ini yang dia bisa mengakses semuanya, yang default ini kayaknya saya lupa ini ngapain. Tapi kayaknya ini punyanya sirut, saya lupa, tapi nanti bisa dibongkar. Nah, akhirnya kan polisinya. Polisinya itu seperti itu. Ini di tulis pakai HCL, HCCORP, Convugation Language. Jadi, nggak kayaknya di sana apa ya, ma'am. Ini santanya, kita punya APPS, APPS-N1, APPS-Nya cuma bisa update sama update. Ini doang yang bisa diakses. Setelah update, delete nggak bisa. Karena ini nggak ada delete-nya. Terus ininya nggak bisa diakses. Kira-kira seperti itu kalau yang polisi. Sama juga dengan ini. Terus bisa juga seperti ini. Jadi kita bisa pakai asterisk ini. Bisa seperti itu. Terus ada juga yang admin policy. Ini kalau seadanya kita ingin, contohnya beginilah. Kita ingin ngasih atau generate token untuk seorang user yang dia nanti bisa generate token turunan. Itu bisa juga. Itu ngaturnya ada di urusan admin policy. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ya, secret engine-nya. Yang saya sebutkan, secret engine. Intinya gini ya. Paul itu bisa dibilang kayak fondasi dia itu ya tadi. Ada master yang akan generate token. Operasi di storage-nya, segala macam seperti itu. Kemudian di atasnya dibuat banyak fitur. Fitur-fiturnya ini disebut dengan secret engine. Jadi ada banyak yang kita bisa bikin sendiri. Dan macam-macam secret engine akan desain sebuah pet seperti yang saya sebutkan tadi. Contoh, key value-nya kita atur ke db password. Kayak yang tadi, key value-nya kita atur di secret. Bisa saja, kita mau lakukan itu seperti itu. Terus semua interaksi terhadap secret engine akan terisolasi sesuai dengan pet. Contoh ini ya, contoh seperti ini ya. Saya ada secret production sama secret development gitu ya. Jadi ya, dia terisolasi. Ini tidak akan mengganggu yang lainnya seperti itu. Urusannya boleh di pet. Nah, ini kira-kira sebagian dari secret engine yang disupport oleh fault. Yang pernah saya gunakan itu key value ini saya pernah gunakan. Jadi dia untuk menyimpan static saja. Terus saya juga pernah mencoba yang ini. Untuk generate username dan password untuk MySQL. Dan juga ini, yang untuk transit. Nanti akan kita cobain. Kalau nggak salah, saya sudah sempat sebutin kodenya. Bisa buat yang lain nggak? Yang lain ini macam-macam kok bisa dipelajari. Kalau nggak salah ada secret engine untuk nge-generate user untuk AWS. Kalau nggak salah ada ya. Tapi saya belum sempat pelajari. Karena banyak banget dan saya biasanya pelajari yang dibutuhin aja. Jadi teman-teman bisa milik. Oke. Nah, yang mau kita bahas ini ada pertama itu yang key value ya, secret engine. Ya kira-kira seperti ini ya. Jadi secret, API token, beberapa servis, ada user sama password. Intinya disimpan kayak gini aja. Bisa di create, bisa di update, bisa delete seperti itu. Ada 2 versi, versi 1 sama versi 2. Yang versi 1 nggak ada versioning, versi 2 ada versioning. Saya biasanya pakai yang versi 2. Versioning itu maksudnya gimana? Versioning itu ketika, contohnya kita ubah isinya gitu. Jadi nanti versinya nambah dan yang sebelum-sebelumnya itu masih disimpan. Kalau nggak salah, memang ada configurasinya, historinya mau disimpan sampai berapa gitu. Apakah 5, apakah 10, itu bisa. Jadi nggak ada masalah, bisa diatur. Kalau saya pakainya versi 2. Walaupun ini versioning-nya nggak sering dipakai juga. Tapi setidaknya kalau ke-offerite tidak sengaja, kita masih bisa lihat historinya data yang lama. Terus ada juga database secret engine yang saya sudah pernah coba. Dari secret engine itu mekanisme gimana? Jadi fault nanti kita konfigurasi. Fault nanti akan koneksi ke database. Anggap saja PostgreSQL. Berarti nanti fault itu kita masukkan username sama password yang bisa mengakses ke database PostgreSQL. Harus dipastikan username sama passwordnya tadi itu bisa create user baru, dan bisa create akses. Nanti ketika kita mau koneksi ke database-nya dari aplikasi, yang harus kita lihat adalah kita akan meminta ke fault dulu. Fault bisa bilang, atau minta akses ke database postgreSQL. Rulenya yang ini. Jadi disitu kita bisa atur ruenya. Rulenya mungkin bisa kita atur ruenya sesuai dengan postgreSQL, kita mau ngasihnya seperti ini. Nanti si fault akan menghasilkan username sama password. Selanjutnya user password itu akan dikembalikan, dan dikembalikan ke kita sebagai user-nya atau mungkin alfinasinya. Nanti kita bisa langsung pakai username dan password yang di-generate oleh fault untuk mengakses database-nya secara langsung. Kira-kira seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita bisa ngasih CTL, time to leave. Jadi user-nya dijagain sampai berapa lama. Contoh, kita ngatur dia cuma bisa hidup 30 menit. Setelah 30 menit apa? Sama fault akan di-delete. Tujuannya biar, kalau sampai kini sedikit, kira-kira seperti itu. Dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Atau kita pingin setiap aplikasi nanti dia minta user sendiri, jadi jadinya kita bisa lalu. Terus satu lagi yang mau saya bahas, saya cuma bahas tiga ya. Ini encryption as a service. Ini ada aplikasi. Ini ada aplikasi. Ada aplikasi. Resiplin yang dilakukan adalah, contoh ini aplikasi ini, saya mau encrypt data, saya mau encrypt data, saya minta ke fault saja. Tolong di-encryptkan. Setelah di-encrypt, nanti aplikasinya ini, untuk mengakses aplikasi yang lain, bebas. Nanti yang baca dekripsinya itu, yang membaca encrypted datanya itu, kalau dia mau dekripsi, ya harus tanya ke fault lagi. Jadi lebih simple untuk urusan enkripsi. Dibandingkan kita harus mungkin manage key sendiri, nanti yang harus di-share ke aplikasi. Jadi lebih aman dan lebih mudah kalau yang ngurusin fault saja. Itu penjelasan teorinya. Sekarang saya ingin menunjukkan kodenya. Kodenya itu sebenarnya saya mengambil dari kodenya yang ada di spring fault. Tapi sebelum itu, kita coba cek dulu spring fault ini. di sini ada beberapa fitur yang di-support sama jenis. Ini di jelas juga. Ini referensinya ya. Dia support aplikasi method, jadi matematiknya di sana. Bisa juga yang lain. Terus, dia support ini, secret backend. Ada mekanisumnya. Nanti kita cobain. Secret backend itu seperti apa. Ini ada contohnya di sini. Kita bisa ngapain di sini. Seperti ini. Terus, key value bisa, console bisa, RebitMQ bisa, AWS bisa. Yang tiga ini saya belum ngecobain. Terus, yang tadi saya jelasinnya, database. Database bagaimana konfliknya. Ini spring sudah support ternyata. Saya belum pernah cobain. Terus, spring. Ini bisa fixer, bisa monggo db, mysql, post-bsql. Terus, bisa juga, kalau nggak salah, transit mana? Saya lupa. Kayaknya ada di satu lagi itu, kita bisa, ini nggak ada penjelasannya. Tapi ini ada support juga untuk, support juga untuk tadi, transit. Jadi kalau kita mau enkripsi, enkripsi SSR itu bisa. Jadi kalau ingin tahu lebih detail, bisa baca referensinya. Oke, sekarang kita coba lihat kodenya, kira-kira bagaimana. Ini sampel saja. putus Om, suaranya Om. Halo, halo Om Jasud. nge-freeze, nge-freeze. nge-freeze, kak. nge-freeze, kak. nge-freeze, kak. Ya, sepertinya, Om Jasud lagi nge-freeze. Kita tunggu lagi. Kita tunggu, Om Jasud balik lagi nge-freeze sepertinya. ya. Ya. ya... Ya... Halo, halo, halo. Kita tunggu dulu. Koneksinya mungkin lagi di-drop di sana, gitu, teman-teman. Jadi nanti, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan bisa diketikan di chatroom. Kemudian harap nama yang ada di Eventbrite sesuaikan dengan yang ada di sekarang, ya. Dari nama aja biar sesuai dengan yang tadi RSVP, supaya tim-tim dari volunteer GVM mudah, GVM volunteer-nya mudah untuk check-in, 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 gitu, ya, teman-teman. Kita tunggu dulu om jasutnya. Terima kasih. Halo, halo. Maafkan, putus lagi ternyata. Soalnya mau ternyata jelas nggak? Lebih jelas, ini bagus. Ini lebih bagus, nih. Aduh, maafkan, maafkan. Ngesel loh. Halo untuk share screen, dong. Om Endi. Udah, coba. Lagi-lagi. Oke, semoga tadi saya tidak sempat apa namanya. Saya tidak sempat ngomong tapi nggak jawab, ya. Saya tadi sampai apa tadi? Oh, ya sampai sini, ya. Maafkan, maafkan. Ini biasanya nggak seperti ini, ya. Koneksinya, tapi mungkin rezeki saya kurang bagus saja. Oke, yang tadi, ya. Jadi ini ada automation-nya, ada secret backend-nya, key value, segala macam, database-nya, sama satu lagi itu transit. Oke. Dokumen saya bisa lihat di sini, tapi kodenya itu kita bisa lihat di sini. Oke, tadi saya udah tunjukkan default-nya. Ini port-nya 182.00. Ini saya pakai Docker Compose. Ini dev, jadi dia, apa namanya, mode-nya adalah mode development. Kalau mode development, saya bisa langsung dapat, saya bisa langsung nge-set token-nya di sini. Kalau mode yang nggak dev, ada mode prot itu, rupanya akan dijumpirkan sama default. Oke, sekarang kita buka browser itu. Kemudian localhost. Ya, seperti ini. Ini adalah default. Oke, yang benar ini ya. Maaf, ini. Nah, kayak gini. Ya, saya gede. Dia akan otomatis ini. Dia punya satu secret engine yang aktif, yaitu secret engine yang aktif, yaitu yang ini, yang secret. Dia tipenya adalah key value versi 2. Oke, terus. Cara mengaksesnya dari Spring gimana? Seperti ini. Di sini kita cukup pakai ini ya. Pakai ini. Apa namanya? Nambain yang ini. Spring Cloud. Saya pakai Spring Cloud Starter Vault Config. Ini kodenya ini silahkan ngambil dari sini. Langsung aja pakai seperti ini bisa ya. Kalau teman-teman mungkin udah biasa pakai ini, tinggal milih versinya berapa, kita nanti tambahin aja nih. Bukan konfigurasi versi 2, tapi yang fault. Fault configuration. Seperti ini. Jadi bisa. Kalau kita lihat, udah langsung ada semua ya. Konfigurasi sudah ada semua. Ini sudah siap pakai. Ini sudah siap pakai. Saya juga ngambil dari situ. Oke. Terus, ini juga sebenarnya saya ngambil dari ini. Ini kan sebenarnya ada guide-nya, jadi Spring IEO Guide. Terus kalau nggak salah, dikasih aja ini fault. Di sini ada accessing fault, ada fault configuration. Saya bisa pilih aja salah satu. Ini sudah ada tutorialnya sebelumnya kita bisa ngikuti yang di sini. Jadi, saya cuma ngambil seperti itu ya. Terus, cara makinnya ini. Kita tinggal pakai ini aja. Kita kasih konfliknya. Seperti ini tadi. Jadi, ada spring fault tokennya, tokennya lokal host. Kemudian, HTTP ya skemanya. Kalau handainya faultnya disimpan di server benarnya HTTP, jadi harus disesuaikan aja. Terus, portnya disesuaikan juga. Oke, sudah. Terus, kalau kita lihat di sini. Sudah benar. Terus, ini. Pakainya langsung seperti ini bisa. Sebenarnya ada satu yang ini ya. Jadi, kita bisa konfigurasi kita. Ini konfigurasi kita yang ini. Konfigurasi propertis ini, ini dia bisa ngambil dari fault sebenarnya. Tapi ini tadi, waktu saya coba ini saya belum bisa. Kayaknya ada berapa konfigurasi saya yang kurang pas atau datanya di fault-nya belum ada. Tapi saya bisa pakai yang ini. Pakainya seperti ini ya. Kalau sudah disesuaikan seperti ini tadi, otomatis nanti kita sudah bisa langsung pakai yang ini. Ini ada fault template. Bisa langsung pakai, di autobrack aja sekarang beres. Oke, terus ini juga bisa saya berpengaruhi. Tapi ini saya belum berhasil tadi. Nanti saya akan coba. Tapi teman-teman, sebenarnya di contoh yang itu sudah ada. Sudah bisa sih. Tapi yang saya belum bisa aja yang tadi. Nah, mekanisnya seperti apa? Yang saya bilang tadi ya. Ini yang paling penting pertama kali. Ini fault template itu cara menggunakannya sepertinya. Fault template kemudian di sini kita manggil operasi untuk apa dulu? Ada ops for operation untuk sys. Sys itu sistemnya tadi. Yang seperti di slide tadi. Ada yang untuk key value. Ada yang untuk transit. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sini, pilihannya kan banyak. Ops for, ini ada banyak. Ini public infrastructure ya, bukan yang lain. Terus ada token juga, pokoknya macam-macam. Kita pakenya yang sys. Kenapa sys? Pertama kali kita jalankan fault, itu sebenarnya, engine rahasia-nya itu belum aktif. Sebenarnya belum aktif. Nah, terus cara keaktifannya ini. Pakai apa? Pakai mount. Makanya di sini, ini ada if nih, dia ngecek dulu nih. Key, apa namanya, key-nya transit-nya sudah ada atau belum? Kalau belum ada, masa dia di mount. Di mount itu yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Ini adalah secret engine-nya. Tipenya adalah transit, kita taruh di path transit. Seperti itu. Nah, terus di sini ada lagi, cek lagi secret, ini yang kita mount ke sana, itu secret juga. Tapi, karena kita pakai desk, otomatis di sini sudah ada, ini harusnya nggak bisa diapa-papain. Bukan nggak bisa diapa-papain, tapi ini harusnya nggak dijalankan. Jadi ini kayak guard-nya aja. Soalnya kalau dieksekusi dua kali, sudah ada, nanti dia jadinya error. Oke, ini yang tadi yang belum berhasil, nggak apa-apa, saya cekin aja. Nah, habis itu, ini tadi ya, ops for key value, operasi untuk key value, ini path-nya secret, di sini backend-nya adalah kv2. Nah, saya insert datanya di sini. Jadi ada key value-nya. Ini yang data-nya akan selalu key value seperti ini. Soalnya kalau kita lihat di sini, saya bisa tambahkan krebs-krebs, contoh random. Nah, nginput datanya memang dia tipikalnya key value-key value seperti ini. Jadi di sini, yang saya masukkan itu harus map. Ini kebetulan saya kasih map string to string, tapi sebenarnya yang ada di sini ini bebas, ya baik. Jadi kalau mau masukin kayak base 64 atau apalagi yang lain itu sebenarnya bisa juga, nggak ada masalah lain. Nah, di sini nggak ada masalah. Terus nanti kita bisa put, kita insert data di path github, terus ini ambilnya nih. Ini tadi kita udah insert, udah put, kemudian kita get. Kita tambilin. Nah, kalau untuk transit, mekanisme seperti ini. Bikin key dulu, anggap aja namanya full key. Nah, nanti dari key itu, kita bisa encrypt nih. Jadi mungkin di dalamnya, saya belum bongkar dalamannya, kalau untuk transitnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita encrypt key, dia bikin encryption key, jadi dia kasih nama full key seperti ini, terus nanti ini yang digunakan untuk nge-encrypt dan nge-decrypt. Oke, suara saya kalau kecilan, mungga-mungga sekarang. Nah, ini ya. Terus, apa namanya? Ini diencrypt, nanti ditampilkan encryptinya seperti apa, kemudian di-decrypt, kemudian ditampilkan. Oke, sekarang kita coba jalan. ya, jadinya seperti ini ya. Ini tadi, ini belum berhasil. Kalau nggak salah ini, saya tinggal insert data ke file-nya. Ini, ya. Pilihnya tadi, dari tadi saya insert di sini, saya insertnya di sini, kemudian ini ditampilkan. Terus, encryptnya tadi ya. Jadi, langsung di-encrypt seperti ini. Ini, ini encrypt attack-nya, kemudian ini yang dikembalikan. Nah, sekarang kalau kita lihat di fault-nya sendiri, UI-nya, jadinya seperti apa. Oke, akan muncul ini ya. Yang baru ini, ya. Ini ada key-nya nih. Bisa seperti ini, macam-macam. Terus, oke, kira-kira seperti itu. Nah, terus penanyaannya, bisa nggak kalau saya bikin key-value lagi, tapi bukan secret? Sampai ini secret code. Oke, coba jalankan. Bisa nggak? Ups, coba lihat. Oh, plugin not found. Sebenarnya, ini ada yang salah. Kayaknya namanya bukan KV2, tapi nanti KV2 apa ya. Oh, sorry. KV2 ini. Coba dulu. Ya, benar. Di sini. Saya bisa bikin ya. Nanti kalau saya bikin seperti ini, maka akan muncul di sini. Oh, ini dia ke lockout. Ya, di sini ya. Secret, Pak. Kira-kira seperti ini. Ya, ini jadi integrasinya sama Spring. Jadi, Spring, kalau kita mau pakai Spring, sudah banyak fiturnya, jadi kita bisa tinggal pakai. Oke, kira-kira seperti itu, Om Hendy. Kita mau langsung tanya-jawab atau mau langsung ke apa? Pemateri berikutnya. Kita tunggu dulu pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman, boleh langsung diketikan atau langsung raise your hand then I will unmute and speak up. Soalnya tadi mungkin putus-putus, jadinya kurang ini. Tapi ada nih, coba. dari Ridho F. Hashim. Ini nulisnya salah. Foul mendukung multiple authentication method secara bersamaan. Ini best practice-nya segimana ya, Om? Apakah seperti ini? Contohnya request biasa pakai out method A, pas access file, access method B. Ini pertama kali banget kenalan dengan foul, katanya. Oke, multiple authentication method-nya. Oke, saya secara lagi ya. Jadi seperti yang tadi, sebenarnya authentication method itu tidak, apa ya, best practice-nya itu tidak bebas ya. Bebas kita itu mau mengaturnya seperti apa. Jadi kalau tadi pertanyaannya, oh yang authentication method ini digunakan untuk ini, authentication method ini, ya bisa aja, karena masing-masing authentication method, ini kita bisa tempelkan polisi yang ada di sini tadi ya. Nah, tinggal kita atur aja. Contoh, sandainya token cuma bisa akses secret nih. Tapi kalau sandainya aturkan username sama password, ya aksesnya yang lain lagi. Nggak ada masalah, kan kita tinggal atur ini aja ya. Jadi masing-masing authentication itu pasti nanti kita tempelkan polisi. Nah, polisinya kita bisa atur. Jadi, monggo aja. Tapi kalau saya biasanya, kalau saya biasanya bukan jenis authentication method-nya kemudian di, ini nanti buat mengakses apa, tapi biasanya gini, siapa yang mengakses, itu nanti sesuai diselesaikan dengan authentication method yang lebih mudah. Contoh, kalau yang mengakses itu aplikasi, maka lebih mudah kan token. Karena token kan satu stream gitu aja beres ya. Tapi mungkin kalau user manusia bisa ingin mengakses yang disini, daripada dia inget-inget token ini, yaudah mungkin kita bisa ganti disini dengan username gitu. Bisa juga. Atau ini OIDC ini bisa. Nanti kalau seperti ini, kalau ada provider-nya, nanti dia di-direct ke provider-nya. Kalau provider-nya Google, nanti bisa pakai login-nya Google. kira-kira seperti itu. Yang kedua, dari Rizky Midiwardana, kalau ada perubahan value di VOL, gimana caranya dia notify app kita? Kalau ada perubahan, biar secret-nya dapat yang latest. Kalau lihat dari kodenya sih sebenarnya, yaitu, kalau yang saya tahu, kalau yang saya tahu, VOL itu belum bisa menotifikasi, maksudnya VOL ngirim callback ke aplikasi itu belum bisa. Kalau ada yang ingin notifikasi yang terbaru, mau nggak mau harus di-reload aplikasinya atau mekanisme-nya seperti ini aja, jadi di-get ulang gitu. Nanti dia akan dapat yang terbaru. Ini kan contoh seperti ini ya. Dia akan dapat yang terbaru. Jadi kalau saya contoh, maksudnya gini. Ini insert data 2 gitu. Ini bisa juga. Ini terganti. Seperti ini. Nanti otomatis yang... yang kedapat ya yang ini, yang nomor 2. Benar nggak? Seperti itu sesalah. Jadi ya di-reload di aplikasi kita bisa. Yang diambil yang nomor 2, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau ada ini, kita juga bisa kok nge-get-nya itu dengan versi tertentu. Di sini mungkin ada nggak ya? Respon. Get. Kayaknya ada. Kita ada. Kalau nggak salah itu ada. Get yang bisa kita ngasih versioning-nya juga bisa. Tapi saya belum explore yang disiplin. ini bagaimana? Kira-kira seperti itu. Karena tadi udah dijawab. Ada pertanyaan. Ada webhook atau sejenis kah, mas? Nggak ada ya? Karena tadi nggak ada. Notify. Belum bisa notify. Nggak ada ya. Next question, Afnan Pak Rezevi. Kalau penggunaan fault di Flutter, bisa atau tidak ya? Bisa nggak ya? Saya belum pernah cobain. Dan saya juga nggak tahu di Flutter itu ada ada apa namanya, ada file-nya atau nggak. Tapi kalau seandainya contoh nih ya, di Flutter, ada aplikasi. Aplikasi kita itu mau ngakses fault. Itu logiknya itu bisa. Karena fault itu ada apa namanya, interface Rez API-nya. Jadi basically bisa juga. Tapi pertanyaannya buat apa gitu. Biasanya sih, biasanya kan fault itu koneknya ke backend. Nanti si apa namanya, Flutter-nya yang konek ke backend-nya. Itu bisa juga. Kayaknya seperti itu. Oke. Oke. Kemudian teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Boleh silahkan. belum akhiri sesi yang pertama, kalau ada masih ada penasaran, jangan sampai jadi arwah penasaran, tanyakan langsung sekarang gitu. Atau bisa di grup juga. Sebenarnya. Atau di grup saya di di mention aja bisa. Di GPN juga bisa. Di mention juga bisa. Oke. Oke. kalau gitu mungkin terima kasih dulu Om Zasud. Nanti kita, kalau ada pertanyaan lagi, nanti di sesi terakhir, boleh langsung diketikan aja, nanti jawab bersama-sama lah. Itulah. Oke. Oke. Thank you. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi, jangan lupa bahwa seperti yang tadi diumumkan bahwa malam hari ini bagi dua Jet Brand Lessons. Gak, gak, gak. Jadi, kalau bagus pertanyaannya, nanti aneh pick. Nanti aneh pick, kemudian ya lumayan lah. Lumayan kan? 3 juta itu lumayan. Oke. Ada lagi, ada lagi? Coba. ya, volume berbeda bukan dari hasil kop. Yes, mungkin, mungkin. Oke. Halo, Pak Modito. Halo. Halo, karena Pak Endi masih siap-siap, mungkin langsung aja aneh lempar ke sesi berikutnya aja ke Pak Adito. Jadi, teman-teman, Pak Adito dulu mengenai finding four key in machine. Oke, silahkan Pak Modito. Oke, thank you. Sebenarnya sih ini topiknya lebih pas kalau terakhir aja sih. Tapi, gak apa-apa. Sambil nunggu Kang Endi ya. Endi lagi sibuk kali ya. Saya share dulu ya slide-nya. Bentar. Saya lebih banyak bahas tentang security sih. Karena ini kan kita lagi ngebahas tentang fault. Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Yes, yes. mungkin baru beberapa teman-teman di sini ada yang baru kenal fault ya. Jadi, fault itu sendiri kan tadi udah dijelasin juga sebelumnya sama Mas Jasut. Fungsinya sebenarnya untuk memproteksi kunci enkripsi kayak gitu. Jadi, kalau kita punya data-data rahasia mau diproteksi sebenarnya yang jadi problem utama itu seringnya bukan enkripsinya, tapi biasanya key-nya gitu. Jadi, key-nya bisa disimpan di mana yang aman kayak gitu. Jadi, fault ini sangat bermanfaat untuk memanage kunci itu gitu. Apalagi nanti kalau kuncinya banyak dipakai untuk di production di aplikasi-aplikasi besar gitu ya. Sebelumnya, mungkin saya mau kenalan dulu. Nama saya Mudito Adipranowo. Dipanggilnya Mudito aja. Mudito gitu ya. Nah, kebetulan background saya tuh udah 13 tahun lebih di practical cryptography. Jadi, kalau enkripsi-enkripsi atau cryptography itu memang bidang saya di situ gitu. Dan kebanyakan emang fungsinya untuk dipraktekan di bisnis dan di solusi keamanan gitu. Customer yang biasa saya implementasi itu ya kebanyakan di bank sih. Jadi, perbankan di Indonesia untuk solusi encryption-nya, proteksi keamanan datanya itu saya banyak main di sana, di financial institusi juga, di fintech juga ada beberapa e-commerce dan pemerintahan. Pemerintahan juga ada. Nah, saya sendiri bekerja di Dimar sebagai product manager, sebagai data security solution company. Jadi, sekian sedikit di company tempat saya bekerja, jadi emang banyak kan get in touch sama customer yang modelnya perbankan sama pemerintahan sih. Jadi, rata-rata di perbankan itu juga buat pengetahuan teman-teman memang memakai produk-produk encryption untuk memproteksi data mereka gitu ya, baik untuk proteksi PIN, password, ataupun data-data pribadi, misalnya nanti kan ada data pribadi banyak yang bocor gitu ya, terus kemudian mungkin ini kayak ada yang baru-baru vaksin segala macam, kalau mau proteksi bisa pakai solusi keamanan data gitu. Karena ini nanti juga kaitannya kalau di Java kan kita bikin aplikasi ya, dan salah satu yang open source, platform yang open source tadi kan disebut dengan VOL, ini sebenarnya saya pinjam topologinya dari punya Kang Andy sih, dari blognya Kang Andy mengharap dia, jadi ini aplikasinya misalnya kita pakai Spring tadi, entah itu pakai Java atau Kotlin, ya fungsinya, posisinya si VOL itu kurang lebih kita bisa kirim data ke VOL itu, ya kirim data ke VOL ini, nanti dari si VOL itu yang melakukan enkripsi, hasil enkripsinya dibalikin lagi ke servernya, ke aplikasinya, nanti aplikasinya bisa simpan data yang sudah teracak atau ter-encrypt, nanti kalau mau decrypt atau mau buka datanya atau data yang ter-encrypt dikirimin lagi ke VOL-nya nanti VOL-nya yang decrypt, gitu. Nah, cuman ada challenge-nya sebenarnya di sini, kalau di dunia security itu biasanya yang sangat mau diamankan itu namanya kunci gitu, sama kayak kunci kita sehari-hari yang misalnya kunci rumah atau kunci mobil atau kunci motor pasti kan kita gak mungkin lah kita taruh kunci rumah di bawah keset depan pintu gitu ya, udah pasti kalau ada pencuri ya kalau dia lihat-lihat dapat dia bisa buka rumah kita kayak gitu. Nah, satu challenge yang sebenarnya dimiliki oleh VOL ini ini adalah VOL ini kan bentuknya software yang diinstall di satu server gitu ya dan dia berdiri di atas server, di atas OS gitu. Nah, just in case misalnya ada sorry, ada anonymous ada orang entah ini internal atau orang eksternal yang bisa dapat get access admin-nya atau root-nya si server tempat kita install VOL. itu ada salah satu cara yang mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa bisa mengakses key di memori gitu, kan tadi sempat dijelasin juga sama Mas Jasut key encryption itu memang posisinya kalau di fault itu ada di dalam pas waktu diproses itu ada di dalam memori gitu. Nah, seberapa sulit sih kita bisa dapetin key encryption itu gitu. Jawabannya kalau memang kita dapat admin atau root akses ke server itu itu sangat mudah sebenarnya karena zaman sekarang udah ada tools-tools tertentu software untuk bisa mengambil data di memori dan menganalisanya apakah itu sebuah key atau bukan. Walaupun si orang internal access ini yang internal atau external access ya kita sebut tanda kutip hackernya lah gitu ya itu gak perlu dia punya unsil key-nya dia gak perlu punya token untuk autentikasi ke fault-nya kalau key-nya itu ada di memori itu bisa diakses dan dianalisa bisa dapetin key-nya dan nanti dengan bekerja sama dengan tim yang ada di aplikasi ya misalnya kalau kita dapat data encrypted data yang ter-encrypt ya kalau kita punya key-nya ya kita bisa dapetin key dari memori itu ya bisa dibuka gitu jadi kita kita memang perlu cukup menguasai sih misalnya tadi kayak Mas Yasut cerita ada fault ini di settingnya kayak apa segala macam itu memang bagian yang cukup penting sih untuk nanti bisa mengimplementasikan fault nanti gimana solusinya saya cerita di akhir aja untuk berikutnya saya mau demonstrasi dulu tapi kali ini saya pakai video aja karena gak sempat buka piding-nya buka OS buat testing-nya udah kelihatan ya ini ya share screen-nya ya udah kelihatan oke oke nah ini saya mau kasih lihat jadi gimana sih prosesnya kita bisa menemukan key di memori nah ini saya coba untuk percobaan pertama kita pakai akses ke fault yang dalam mode development tadi kan sempat di cek kalau fault itu bisa ada mode development ada yang production ini development dulu nah kalau di development itu otomatis ada di show unsil key-nya kalau bisa dilihat di kiri bawah itu ada unsil key jadi unsil key itu adalah key pembuka lah istilahnya meng-unsil nah key-nya udah terbuka disitu kelihatan memang itu tujuannya untuk kita tahu unsil key-nya berapa sekarang ini masih mode development nah yang kita lakukan di sisi lain adalah kita pakai tools khusus nah ini memang toolsnya yang gak bisa saya share kita bisa dengan root access tadi kan dengan admin atau root access kita membaca memori yang lagi berjalan itu dan nanti kita analisa apakah di dalam memori itu ada key yang sedang beroperasi ini contohnya saya jalankan ini saya gak percepat saya gak terlalu edit banyak videonya ini dalam waktu yang real ini akan ditemukan beberapa key misalnya ada key AES 256 bit kayak gitu nah selesai nah sekarang kita coba lihat ini kan di sisi vault kan ada unsil key yang dikasih tahu dalam formatnya dalam base 64 nah ini kita mau lihat apakah nilai base 64-nya ini dalam heksa desimal itu seperti apa ya kita tinggal pakai tools kecil aja untuk convert nilainya dan ini kita temukan itu unsil key-nya ya kaitan ya unsil key-nya ketemu nah ini kita coba lagi sekali lagi siapa tahu ini cuma kebetulan aja bisa dapat nanti kita coba restart lagi mode development nanti unsil key-nya berubah lagi nah kita coba cari sekali lagi oke kita pakai tools lagi nanti langsung nyari otomatis ya PID prosesnya ada di mana ini dengan syarat sekali lagi kita bisa akses ke vault server-nya dan kita bisa punya hak akses sekarang ini pakai sudo ya atau su ya ini kita dapat beberapa key lagi dari vault yang baru dari start tadi ya ini nanti kita bisa coba cari unsil key-nya ini dalam heksa apa nah ini kita dapat nilainya 79D5A3 sekian nah ini dalam tools yang kita pakai juga kita dapatkan nilain sama jadi unsil key ini kalau kita tidak tahu apa cara memproteksi vault-nya itu juga bisa terjadi hal seperti ini nah sekarang kita masuk di production mode jadi nggak pakai ini lagi nggak pakai yang development lagi nah ini ceritanya konsepnya saya mau pakai punya aplikasi dari Spring ini kebetulan aplikasinya yang di-share sama Kang Andy jadi saya nggak bikin sendiri Kang Andy punya blog dan github ngajarin gimana caranya integrasi Spring ke vault thank you banget Kang Andy nanti mungkin Kang Andy bisa banyak cerita nah disitu ini saya pakai aplikasinya Kang Andy ini saya jalanin Spring-nya kemudian ya nanti harusnya terbuat dengan sukses ya tapi ini lagi nggak bisa jalan nih kenapa case-nya karena ini ceritanya vault server-nya belum saya jalanin belum saya on-kan jadi sekarang kita on-kan dulu vault server-nya nah untuk vault server mengaktifkannya komen gampangnya yang seperti ini pakai sistem CTL start vault ya kemudian kita running di terminal ya jalanin nah nanti biar kita cek nih statusnya kalau statusnya udah aktif atau running ini berarti udah jalan vault-nya cara nge-startnya kayak gitu aja nah selanjutnya kita coba jalanin lagi nih aplikasi springnya oke kemudian ya kita tunggu aja ya ini maklum karena komputer saya komputer jadul kemudian nanti kita lihat ada error lagi sih waktu itu nah ini ada error lagi kenapa? karena tadi seperti ceritanya mas Jasud vault-nya itu belum di ini masih tersil belum dibuka jadi kita mesti un-sealed dulu nah cara untuk un-sealed itu seperti tadi yang udah diceritakan juga kita kan waktu inisialisasi itu punya beberapa key yang akan jadi master key-nya gitu ya nah itu biasanya kita dikasih ansilnya ini kebetulan saya lagi simpan juga nah ini ada disini nilainya tapi harus ini nanti harus disimpan dengan aman sekali kalau enggak bisa bahaya nah ini kita paste disini kemudian vault-nya bisa kebuka terus token-nya kita juga tinggal masukkan nah ini dalam kondisi ini secrets-nya masih kosong ya kita bisa lihat kuncinya masih kosong jadi kunci secrets untuk encryption-nya masih kosong karena belum dipakai apa-apa nah sekarang kita jalanin spring aplikasinya lagi ya karena dari tadi kan masih belum bisa connect sekarang vault-nya udah di-unsealed spring-nya bisa di jalankan lagi dan sekarang oke kita tunggu dulu ya bentar ya saya enggak tahu ini mesti nanti didemokan lagi sama Kang Andy yang punya aplikasi ya ini sekarang udah start aplikasinya nah sekarang kita masuk ke aplikasinya itu sendiri jadi aplikasinya ini ceritanya Kang Andy bikin untuk kita bisa masukin data pribadi untuk nanti kita encrypt terus kita simpan di database disini saya masukkan nama saya sendiri masukin contoh nomor KTP terus masukin KTP gambar KTP perakurannya kita simpan ya selesai nah ini sebenarnya di dalam database itu datanya sudah terencrypt karena kita udah kirim ke vault vault udah kasih yang terencrypt kita simpan di database nah next sekarang kita iseng nih mau lihat apa yang terjadi di memory karena logikanya kalau si aplikasi udah bisa dapat encrypted value-nya disimpan di database berarti ada aktivitas di vault-nya sendiri kan bahwa ada key yang terlibat disitu yang akan melakukan encrypti segala macam nah kita coba cari lagi dengan tools yang sama nah disana ditemukan ada beberapa key ada nilainya yang 256 panjangnya dan ada juga yang 128 itu yang key yang lebih pendek nah ini key-nya isinya apa aja saya juga belum kotak-kotik semuanya sih cuma ada beberapa yang bisa kita lihat itu ternyata key yang ansil key-nya kita yang kita punya yang harusnya kita simpan dengan aman itu ada yang sama nilainya dengan yang kita deteksi dengan tools key di memory nah ini ada yang sama ini berarti menunjukkan bahwa tools yang bisa akses ke memory itu bisa dapetin key ansil key-nya gitu yang lagi diproses di memory-nya si vault nah next-nya kita pengen tahu lagi key-key yang lain itu apa ya nah kita lihat di vault-nya ini sekarang sudah terbentuk satu key namanya key-encrypt KTP yang dibentuk dari aplikasinya KND nah sebagai informasi kalau di dunia enkripsi itu biasanya produk-produk itu dia punya standar standar protokol namanya nah kalau default ini setahu saya salah satunya itu pakai protokol namanya kalau teman-teman pernah dengar itu PKC 11 nah PKC 11 ini istimewanya apa istimewanya adalah setiap key-nya itu kita bisa kasih atribut atribut itu artinya key itu hanya bisa buat encrypt saja atau hanya bisa buat decrypt saja kita bisa eksport dalam data yang plain atau tidak istilahnya eksportable atau tidak itu kita bisa atur semua nah karena si vault ini dari by design-nya dia bisa dibikin dengan PKC 11 itu tadi makanya kita bisa konfigur seperti ini ini saya bikin key yang ada di dalam vault yang sudah dibikin oleh aplikasi itu mau kita coba eksport keluar tujuannya apa saya mau lihat aja sih apakah plain text yang ada di dalam yang di generate oleh si vault itu ada gak yang sama dengan key-key yang kita detect dengan tadi terus key finder-nya gitu ya oke saya lanjutkan jadi pakai command-nya ini ini ada di user guide sih harusnya untuk export ya merubah atribut key-nya supaya bisa di export keluar menjadi plain text kita pakai command ini ini command lainnya di dalam vault GUI-nya GUI-nya si si copy-fold ya sekarang udah exportable sekarang kita cek lagi key-nya nah sekarang ada ini menu export key kita sekarang export keluar key-nya supaya kita pengen tahu nilai key yang aslinya berapa sih yang dari di generate oleh aplikasi itu ya ini nilai key-nya bentuknya dalam base stamp coba kita copy kita convert dari base stamp ke XA lagi ya nah hasilnya tuh F96 BE bla 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 nah itu sebenarnya sebelumnya udah pernah kita detect juga di ini tools buat find key memory gitu nah panjangnya AS128 cocok ya dengan key yang disebutkan default nah jadi key untuk mengenkripsi datanya juga tertemu nah sekarang next-nya apa next-nya kita mau cek kalau kita udah dapet key-nya buat apa gitu ya ya kalau buat si penjahat sih pastinya untuk mendekripsi data yang sudah teracak atau cybertext nah ini kita mau cek nih apakah benar key yang tadi kita dapet itu bisa kita gunakan untuk mendekrip cybertext yang atau data-data yang dienkript oleh si fault kita coba nah caranya untuk ini kan karena hanya testing ya jadi untuk mendapatkan encrypted datanya yang mau kita dekrip itu disini saya caranya pakai aplikasi yang dari Kang ini sendiri tadi itu disatu ada fitur fault service test namanya disitu ada function test encrypt string ini untuk function test nah ini kita start aja khusus di bagian test encrypt string itu dia akan mengenkrip data 123456789 dienkrip pakai fault nanti hasilnya kalau berhasil akan keluar disitu nah ini aplikasinya udah jalan kita tunggu ya mohon maklum ya sekali lagi komputer saya ini lemot nah ini hasilnya dapat hasil encrypt nya kita buka di test encrypt string nah ini nah ini hasil encrypt dari fault pasti seperti modelnya formatnya ada fault titik 2 terus versionnya titik 2 terus ada angka base64 semacam tulisan base64 nah itu sebenarnya cybertext nya nah kalau kita udah punya servertext nya atau data yang terencrypt terus kita punya key yang sudah apa yang di indikasi itu ya sebagai key encryptor nya kita bisa pakai tools simple sih ini pakai python untuk ngetest apakah key yang kita punya tadi bisa digunakan untuk mendekrypt servertext oke nah ini kita masukkan aja nilai cybertext nya ya cybertext nya kita masukkan ini kita ambil dari sini ya ini yang yang base64 format kita masukkan ke dalam code nya ya kita decrypt eh belum kita decrypt nanti tunggu key nya belum nah ini key nya kita masukkan juga nah key nya kita ambil dari mana bisa dari aplikasi vault nya tadi nah ini yang sudah kita export keluar ataupun yang dari kita dapatkan di tools finder key ya kan sama udah nah ini semua kita udah masukkan nilai cybertext dan key nya sekarang kita coba untuk jalankan gitu ya oke kita jalankan enter ya ini keluar hasilnya 123456789 dan ini kalau kita lihat hasilnya sama persisi dengan plaintext yang waktu kita coba di unit test gitu ya kira-kira seperti itu demo nya saya balik ke presentasi dulu oke saya gak akan lama-lama lagi selanjutnya cuman kita pasti butuh solusinya gitu ya nah solusinya apa ini sebagai perkenalan aja jadi ini kalau memang data yang diproteksi itu memang benar-benar nilainya besar atau mahal ataupun misalkan datanya itu sangat berimpak terhadap perusahaan artinya kalau data yang bocor ya misalnya itu terus berimpak ke perusahaan misalnya reputasi jadi jelek terus kalau gak mungkin pelanggannya pada lari kayak gitu-gitu dan kalau punya dana itu recommended-nya si HasiCorp ini akan diintegrasikan dengan yang namanya hardware security module jadi ini ada alat khusus memang untuk kriptografik dan untuk ini memproteksi key gitu ya jadi dia punya teknologi yang namanya temper resistance jadi kalau misalnya kuncinya itu sampai mau dibobol orang dari luar hardware itu mau dibuka ataupun ada semacam intrusion masuk ke alat ini dia akan menelit key-nya gitu dan nanti key-nya bisa didistribusikan juga ke beberapa petinggi supaya kayak nuklir lah ya jadi kalau misalnya mau di restore lagi beberapa petinggi harus datang untuk merestore lagi key-nya kayak gitu dan itu ada sertifikasinya namanya FIPS FIPS 140 strip 2 ada level-levelnya jadi yang paling tinggi itu level 3 dan level 4 nah HSI Corp sendiri untungnya udah bisa juga integrasi dengan hardware security modul dan memang dari website-nya HSI Corp sendiri si Vault ini dia juga menyarankan kalau kita mau mencapai compliance yang security-nya bagus itu dengan standard FIPS namanya ini standard security untuk product encryption ya baiknya diintegrasikan dengan HSI ini dari Vault-nya sendiri bukan dari saya dan nanti disitu akan lebih bisa mengamankan extra layer dari encryption-nya si key-nya tadi yang kita manage yang mungkin banyak yang perlu dirotasi perlu kita generate dan lain-lain perlu di backup juga gitu nanti bisa diproteksi dengan lebih aman di HSM nah tapi kalau misalnya solusi lain apa misalnya yang ini kan solusi yang cukup cost gitu ya artinya untuk bisnis yang serius biasanya kalau diperbankan atau di pemerintahan besar juga pakai barang-barang seperti ini dan kebetulan memang ini bidang yang saya ini sih yang saya gelutin jadi saya sekedar sharing aja ada produk atau teknologi seperti ini nah tapi kalau misalnya hanya untuk memproteksi data yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu mahal harganya gitu atau tidak terlalu memberikan banyak impact terhadap perusahaan kalau datanya bocor ya cara yang paling murah ya sebenarnya kita bisa tingkatin strict policy-nya kita terhadap si false server tadi dan memastikan keamanannya si servernya itu seaman mungkin yang kita bisa terhadap illegal access illegal access ini bisa dari external maupun internal kadang orang internal yang punya otoritas pun bisa disalahgunakan dan itu justru lebih banyak terjadi jadi kita bisa batasin dengan strict policy gitu atau hukum lah ya itu sharing saya sih hanya itu ya semoga memberikan pengetahuan baru dan lebih aware lah terhadap security dan penggunaan produk-produk security itu aja sih Kang Handy mungkin lanjut ke Kang Andy ya oke terima kasih Pak Modito sharingnya kalau ada pertanyaan nanti di akhir ya biar sekalian nanti karena ini nyambung gitu ya oke next session saya persilahkan ke Pak Andy ini udah gak asing lagi semuanya ya Pak Andy ini sering bagi-bagi tutorial bagi kita semua blog ataupun vlognya ya tadi juga dicoba tadi dari Pak Modito juga seperti itu oke saya persilahkan sesi berikutnya ke Pak Andy kita akan Pak Andy akan membahas mengenai encrypt data ID KTP maksudnya ya oke silahkan Pak Andy oke good 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 ya 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 sudah 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 terima kasih Terima kasih. 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 cara nyimpan master key ya nah jaman sekarang gold standartnya adalah sebetulnya menggunakan HSM tadi hardware security module jadi dia punya jadi bentuknya ya kayak server biasa sebetulnya cuman dia disitu ada mekanisme anti tamperingnya jadi kalau yang sering nonton Mission Impossible ya kira-kira kayak gitu lah gitu ya jadi kalau dibuka nanti ngebul gitu ya gak ngebul banget sih ya maksudnya gak sedramatis di film Hollywood cuman datanya hilang ya kemudian kalau dia mendeteksi ada guncangan atau dicongkel-congkel atau apa jadi banyak sensornya lah jadi kalau misalnya dia merasa sedang diakalin maka dia menghapus datanya gitu nah tapi ya itu tadi seperti katanya Mas Mudito HSM itu ya bukan barang murah ya jadi itu seharga jaman dulu itu seharga Honda aja sih ya gak tau kalau sekarang mungkin sudah ada versi LCGC nya ya saya gak tau ya cuman yang jelas dulu itu ya katanya orang ini harganya seharga apa Honda Jazz gitu nah bagaimana kalau kita programmer kere-hore gak apa jangankan Honda Jazz ya LCGC aja masih nyicil gitu kan nah gimana caranya kita mau mau latihan supaya membuat aplikasi dengan benar gitu nah kita pakai yang software base nya aja kita menggunakan volt namanya ya volt itu ya ya inilah apa solusi software nya ya nah jaman-jaman belum ada volt dulu kita untuk latihan coding itu kita bikin simulator HSM jadi ya yang dia bisa generate key kemudian bisa bikin apa derivative key gitu ya dan lain-lain gitu nah tapi jaman sekarang sudah ada volt yang open source gampang digunakan ya kita pakai volt aja oke kemudian apa itu volt ya apa itu volt tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara sama Om Jasud nah tapi pada intinya dia sebetulnya ada dua ya fungsi utamanya banget tuh ada dua yang pertama adalah key generator jadi key nya ini kita gak bikin sendiri ya kita gak bikin sendiri tapi kita generate kenapa di generate ya supaya random ya kenapa random ya supaya gak gampang ditebak orang gitu kalau nanti ketebak ya orang bisa menebak oh ini key berikutnya ini nih nah jadi gak secure nah jadi dia bisa mengenerate key ya kemudian dia bisa menyimpan key ya sama juga sebetulnya HSM fungsi utamanya key generator sama key database gitu yang membedakan ya dia tadi ada fungsi anti tempernya ya nah kemudian ini fitur-fitur utamanya ya jadi yang pertama ada yang namanya key ceremony ya key ceremony itu apa key ceremony itu adalah apa adalah prosedur untuk membuat master key nah prosedurnya ini biasanya agak ribet ya agak ribet tapi ya namanya keamanan itu ya harus agak-agak ribet jadi biasanya tadi melibatkan beberapa key person di perusahaan misalnya ada direktur operasional ada direktur utama kemudian direktur IT nanti ngumpul atau ya datang ke secure room kemudian nanti masing-masing menginputkan apa sebagian dari key ya dia nginput password lah gampangnya gitu ya nah kemudian passwordnya ini nanti dipakai oleh si default atau HSM untuk mengenerate sebagian atau sepotong key nah nanti digabungin dari 3 orang tadi jadi masing-masing keynya itu digabungin menjadi master key yang utama gitu nah nanti tentunya disini ya nanti ada ada parameter-parameter konfigurasinya misalnya oh gimana kalau kalau orangnya lagi cuti atau apa oke kita bisa set key thresholdnya artinya minimum berapa orang gitu jadi bisa aja kita suruh 5 orang nginput key tapi minimal 3 orang saja sudah bisa untuk membukanya nanti gitu ya nah jadi itu ada ada parameternya nah jadi nanti untuk melakukan unseal atau membuka atau mengoperasi apa mengaktifkan mengonkan si vault ini itu harus pemegang key tadi yang melakukan apa melakukan unseal atau membuka gitu ya nah buka toko lah istilahnya gitu ya nah buka toko nya itu ya nanti masing-masing orang menginputkan passwordnya dia atau keynya dia passwordnya sih lebih gak lebih apa ya lebih cocok kayaknya ya jadi dari password itu ya dia akan di generate jadi key kemudian kalau keynya ada ada cukup ya sesuai threshold ya baru nanti bisa dibuka atau bisa diaktifkan untuk HSM sama vault kira-kira sih sama ya prosedurnya ya cuman HSM itu ada ada kunci fisiknya lagi kalau ini ya tinggal masukin key aja ini nanti lebih jelas sih apa saya udah tulis sih di blog ya tentang key ceremony ya nanti bisa dibaca kalau itu bisa ditanyakan nah kemudian kita bisa meng-generate key ya tadi kita sudah sebut bahwa key itu di-generate saja jangan dibikin sendiri ya kemudian nanti disimpan ada ada apa anti-tempernya gak tau nih kalau vault mungkin ada juga anti-tempernya ya cuman apa ya namanya software tentunya kalau udah punya akses fisik ya susah juga gitu ya nah kemudian dia bisa rotasi key artinya si key ini nanti bisa kita ganti secara periodik ya supaya lebih aman jadi kalau misalnya key yang sebelumnya itu apa ketahuan orang jadi tidak tidak ketahuan semua datanya cuma sebagian saja nah makanya kita melakukan rotasi ya dan kemudian ya kita melakukan encrypt dan decrypt gitu ya jadi kita kirim plain textnya ke sana kita suruh encrypt nanti kita akan mendapatkan hasil yang sudah di encrypt gitu demikian juga waktu kita mau tahu nilai aslinya kita kirim yang sudah kondisi ter-encrypti nanti sama dia dibukain dan dia akan balikin yang sudah di-decrypt ya oke nah ini ini arsitekturnya ya ini kalau kita bikin aplikasi seperti biasa ya ya aplikasi yang biasa kita bikin lah ya misalnya kita bikin aplikasi buat upload ktp nah jadi kita upload ktp nya atau kita inputkan nom nik nya kemudian kita simpan ya bisa simpan ke database bisa simpan ke file gitu ya nah jadi ini semuanya plain text jadi siapapun yang punya akses ke server production atau misalnya dia bisa berhasil mengambil dump database nya atau bisa mendownload isi folder upload nya yaudah dia langsung lihat apa filenya gitu ya langsung bisa lihat ktp nya langsung bisa lihat nik nya gitu ya nah jadi seperti ini ya nah biasanya kita bikin aplikasi ini seperti ini skema database nya username email nomor ktp nya langsung kelihatan disini ya kalau kita suruh upload ktp ya kayak gini ktp nya nih ya nih apa datanya seperti ini yang di dalam yang di dalam foldernya jadi bisa langsung kelihatan preview nya malah ya nah kemudian bagaimana kalau kita mau mengamankan ya kita amankan ya kita nginstall fold disini jadi begitu user mengupload dokumen atau menginputkan sesuatu kita kirim dulu ke fold nih kita kirim dulu ke fold yang di sebelah kanan ini kemudian nanti dia akan mengembalikan yang sudah terencrypt ya dan karena dia juga yang simpen key nya kita gak harus kasih key kita cuma bilang aja nih dokumen tolong diencrypt ya pakai key yang mana oh ini buat key KTP nanti misalnya kita key selfie mau dibedain yaudah pakai key selfie gitu ya jadi nanti dia pilihin key nya diencrypt kemudian dia balikin yang sudah terencrypt nah yang sudah terencrypt inilah yang kita simpan di database dan di file system gitu sehingga nanti kalau orang lain download maka dia liatnya cuma kayak gini aja nih ini file text ya file text jadi tidak bisa dibaca gitu kalau kita liat isi database nya ya seperti ini vault v1 kemudian diikuti dengan datanya nah ini NIK tadi yang 12345 itu ini sudah terencrypt jadi walaupun di ini database nya berhasil di dump ya biasanya kan kalau yang beredar di internet itu ini dump database nya ini marketplace warna ini kuning gitu ya atau apalah gitu nah jadi yang di yang diedarkan itu biasanya ya dump database seperti ini jadi kalau misalnya ini terencrypt sih ya minimal dia tidak bisa melihat dengan mudah lah ya apa isinya apa gitu oke nah kemudian demo ya demo demo nah ini sebentar berarti harus ke saya harus sharing lagi nih sebentar ya window capture sampai sini gimana apa ada ini gak maksudnya suara bagus tampilan bagus youtube bagaimana zoom bagaimana aman terkendali oke oke nah ntar dulu ya sekalian ya nah ini kenapa muncul ininya oke oke ini ngutang-ngatik OBS kelihatan di zoom ya iya gak apa-apa jadi kursus teman-teman kalau ada pertanyaan gitu iya jangan nanya ini ya jangan nanya OBS ya nanti itu beda sesionnya kalau ada pertanyaan boleh diketikan sambil nunggu silahkan nanti nanti kita jawab gitu ini gas kriti-skuritian kita pada GPM kali ini lagi gas kriti-skuritian oke oke tadi saya mau apa ya oh mau demo oke demo ada dua oke sebentar ya 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 oke ya hmm sebentar kita nyontek readme dulu ya ya kita jalanin voltnya dulu ya hmm jalanin voltnya dulu volt volt server min def oke nah disini nanti kan muncul nih apa ya tadi ini root token ya root token ini dulu deh export volt address jadi pertama kita harus ini dulu ya kita harus enable dulu transit engine ya jadi transit engine itu kalau istilahnya volt itu adalah encryption as a service ya jadi encryption as a service itu artinya kita bisa ngirim sesuatu plain text ke dia nanti dia akan encryptkan setelah di-encryptkan dia akan kembalikan yang sudah di yang sudah di ini yang sudah di apa yang sudah di-encrypt gitu ya jadi kita tinggal simpan ke database oke oke nah kemudian disini kita lihat dulu engine nya yang aktif apa ya mana-mana nih volt secret list ya nah disini sekarang by default dia tidak menyalakan ini ya tidak menyalakan transit engine dia cuman cuman punya kv key value ya jadi key value itu ya kita menyimpan menyimpan secret ya nah ini biasanya key value ini dipakainya buat nyimpan password-password atau API key contohnya misalnya kita mau connect ke database disitu ada username password database nah itu kita simpan di key value jadi misalnya key nya adalah password database gitu ya nah itu nanti value nya apa jadi kita simpannya disini jangan simpan di application properties lagi gitu nah jadi untuk seperti itu nah untuk yang tadi encrypting as a service kita kan sebetulnya yang mau kita encrypt itu ya macem-macem ya tiap ada user nginputin data itu kita encrypt user baru lagi daftar nginputin data encrypt lagi gitu jadi datanya itu tidak kita simpan di dalam fold nya karena kalau kita simpan di fold nya maka terminalnya diem lagi masa sih ya jadi kalau kita apa gak boleh diminimize bentar ya oh kok gak bisa coba coba kalau kita sharing screen aja deh nah ya display capture oke nah oke 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 bentar ya ya sip nah Kak Indy tolong di monitor Youtube ya Kalau ada yang ini diinfokan Ya udah banyak nih sebenarnya Enggak tadi kan terminal Diam aja tuh kasih tau ya Oh iya iya oke Oke lanjut ya Tadi sampai mana ya Sekarang gimana Youtube Udah bisa ngeliat terminal belum Terminalnya udah ganti-ganti gak Nah baru ganti ya sekarang Oke sip Nah tadi sampai mana ya Oh iya kita mau menge-enable transit engine ya Transit engine itu ya nanti kita kirim data plane Nanti sama dia diencrypt dibalikin yang sudah diencrypsinya gitu Jadi kita gak encrypt sendiri Kenapa gak kita encrypt sendiri Karena kalau kita encrypt sendiri berarti kita harus pegang keynya untuk mengencrypt Nah sedangkan keynya itu kalau kita simpan di aplikasi Ya berarti harus kita tulis di application properties Atau kita simpan di database gitu ya Jadinya ya balik lagi ke secret zero problem tadi gitu Gimana kita menyimpan key dengan aman Nah jadinya udah biarin aja si Si vault yang megang keynya Kita gak perlu tau keynya itu isinya apa Yang penting begitu kita mau ada yang diencrypt Kita kirim ke dia Dia yang nge-encryptin nanti Kita terima beres udah diencrypt Tinggal kita insert aja ke database gitu ya Nah jadi prinsipnya kira-kira seperti itu ya Nah itu namanya istilahnya kalau default itu adalah Namanya transit engine ya Jadi kenapa dibilang transit engine ya Karena dia untuk mengencrypt data in transit lah Kira-kira seperti itu Mungkin ya Mungkin seperti itu Apa filosofinya gitu Nah disini kita Ini apa idea saya kelihatan gak di youtube Belum Belum pindah di youtube Oke Yaudah nanti dilihat ya Ini saya copy paste dari idea ini Ya Udah ya Si delay Oke Ini vault secret enable transit ya Ini kita enable Apa sih transit engine Karena dia by default tidak di enable Nah jadi disini kita enable Kemudian sukses Nah kita lihat lagi secret list Nah sekarang disini ada transit ya Ada transit Nah itu yang yang di Apa yang tadi didemokan sama Mas Mudito itu Itu yang versi agak lama Tadi sore sudah saya modif sedikit ya Jadi kalau yang di versi yang sebelumnya itu Apa Generate keynya itu Saya lakukan di springnya ya Jadi di springnya itu disini ada vault service Nah disini pada waktu baru di start Dia akan Akan Apa Akan Men generate key gitu ya Akan Akan bikin key Nah tapi itu sebetulnya Kalau menurut saya Itu bukan urusannya Apa Aplikasi ya Jadi key management itu Sebaiknya Dilakukan oleh Si vault administrator aja Jadi nantinya Apa Adminnya vault aja yang bikin-bikinin key gitu Jadi dia mah tinggal pakai aja gitu Yang penting dia tahu nama Nama keynya apa gitu ya Nah Jadi disini kita mau bikin key dengan nama data KTP ya Ini nama keynya bebas aja ya Jadi nggak harus ini Jadi kalau misalnya kita nanti punya banyak data yang di Encrypt ya tinggal dibedain aja Sebetulnya mau pakai satu key buat semua juga nggak apa-apa Bebas aja Ini tinggal masalah Apa Kerapian coding aja gitu ya Jadi Misalnya buat KTP Keynya ini buat Apa Buat nanti foto selfie Keynya beda Nah itu kalau mau dibedain bisa ya Nah jadi kita harus sediakan dulu key dengan nama ini ya Nah ini kita copy disini Kita copy nama keynya Kemudian kita Kita paste Kita create key disini ya Nah cara create keynya disini adalah Mana ya Ini Vault right min F ya Transit keys Kemudian Ininya Kemudian diikuti dengan nama keynya Nama key kita kan tadi data KTP ya Jadi ini kita jalankan disini Oke sukses datanya sudah ditulis Nah sekarang kita bisa lihat lagi Isinya ya Daftar keynya Kita list keynya Nah disini ada satu key data KTP ya Kita bisa lihat juga detailnya Seperti ini ya Nah disini kita bisa lihat keynya ya Dia pakai algoritma apa Dia pakai algoritmanya AS256 GCM96 gitu ya Nah jadi ini artinya apa Nanti silahkan digugah sendirilah gitu ya Oke Nah kemudian Tadi sudah Kita sudah punya key Berarti ini sudah ada di databasenya si Vault Dia sudah punya key Namanya data KTP Sekarang kita bisa simpen ya Nah sekarang Saya jelaskan dulu codingnya ya Jadi disini saya bikin beberapa method ya Intinya adalah Encrypt Kemudian masukin plane nya Nah setelah itu nanti akan mengembalikan string lagi Jadi masukkan inputnya string Jadi masukkan inputnya string Balikannya string Yang sudah diencrypt gitu ya Nah codingnya gimana ya Kita disini menggunakan Aplikasi Vault Client Yang sudah dibungkus sama Spring Jadi dia sudah bikinin ya Disini ada Vault Operation Ada Vault Transit Ini kelas-kelasnya spring Jadi dia sudah Sudah bikinkan Rappernya Pembungkusnya Sehingga kita tinggal Bikin aja gitu ya Tinggal bikin Apa tinggal Auto wire aja Kita tinggal inject nih Vault Operation Vault Operation datangnya dari mana Sudah dibikinin sama dia ya Jadi sesuai yang di kaos itu Apa Spring boot bikin Maga boot gitu ya Ini sudah dibikinin Nah ini datangnya dari mana Si koneksi ini ya Koneksi ini datangnya dari Sini Dari konfigurasi kita Di application properties ya Disini kita memberikan Konfigurasi Vault URI Sama Vault Token Nah token ini sebetulnya Nantinya Kalau di production Dia akan di generate per aplikasi ya Jadi nanti ada si Adminnya Vault tadi Akan men generate token Kemudian di kasih ke kita Buat dipasang di aplikasi Tapi kalau mau lebih secure lagi Harusnya di integrasikan Ke proses CICD ya Jadi nanti yang minta token itu Bukan programmer Tapi si GitLab CI Atau GitHub Action Atau CI toolsnya Nanti dia akan request ke Vault Minta bikinin token Tokennya kemudian diisikan ke sini Kedalam apa Application properties Kemudian baru di build Jadi image Kemudian baru di deploy Ke production gitu ya Baru di deploy Nah jadi Proses generate token Kemudian pasang di Pasang di aplikasi Itu harusnya di otomasi Sehingga tidak Melibatkan tangan manusia lagi gitu Supaya lebih secure gitu ya Nah jadi Tadi balik lagi ke sini Kita sudah declare Vault URI Vault token Nanti si Spring akan membuatkan Ini Vault Operation Ini akan membuatkan Vault Operation Kemudian kita Menginstankan Vault Transit Operation Ini codingnya juga simple aja Cuman Panggil aja Vault Transit ya Ini sudah Metod bawaan dia Nah kita intinya punya objek ini Vault Transit ini ya Nah kemudian Vault Transit ini Tinggal kita Kita panggil metodnya Encrypt Kemudian kita kasih parameter Yang pertama Nama key nya Yang kedua adalah Apa yang mau kita Encrypt ya Nah gitu Nanti decrypt nya juga sama Decrypt nya tinggal Panggil metod decrypt saja Kemudian Nama key yang mau dipakai Kemudian mana Apa Text yang sudah Dalam kondisi Kita encrypti Yang mau dia di decrypt Kemudian balikin hasilnya Nah gimana kalau file Nah si Vault itu Sebetulnya tidak membedakan Antara string sama file Jadi dia Nggak mau tau Apakah ini NIK Atau File Foto KTP Dia tidak membedakan Pokoknya dia bilang Saya terimanya string Balikinnya string Nah Jadi kita harus convert dulu nih Kalau misalnya kita punyanya file Maka Si file ini kita convert dulu Nah Menjadi string Nah mengkonversi file Menjadi string Biasanya orang Pakainya base64 Ya base64 Jadi kita Encode ya Ini bukan di encrypt ya Encode dengan base64 Sehingga File tadi Mau dia file binary Mau dia file text Ya mau dia foto MP3 Video Atau Apa ya CSV Pokoknya semua Kalau sudah di encode menjadi Dengan base64 Dia akan menjadi string ya Nah kenapa kita perlu mengencode ya Supaya Ini juga bisa disimpan dengan mudah Dan dikirim-kirim ya Jadi kalau kita Apa Kirim-kirim binary itu Kadang-kadang Kalau ditampilkan Kadang dia rusak filenya ya Karena Kalau kita tampilkan di text editor Kan suka ada karakter aneh-aneh Nah itu kalau ke edit itu Bisa rusak filenya Jadi yang paling aman Untuk transport-transport Dan simpan-simpan Itu adalah Dalam bentuk text Yaitu Kita encode dengan base64 ya Nah jadi disini kita Si file ini Ya File ini kita Kita baca menjadi byte array Kemudian byte arraynya Kita encrypt Ini ada method encrypt di bawah Klik aja Nah jadi Si file content ini Apa Tadi berbeda untuk byte array Dijadikan string Dengan base64 Kemudian kita encrypt ya Nah ini encryptnya Methodnya ini Jadi udah jadi string Kita encrypt Nah dia nanti Balikannya string lagi Decryptnya juga sama ya Kalau decrypt Decrypt file itu ya Kita kasih filenya Filenya kan pasti Berbentuk text ya Nah kemudian nanti Kita akan Balikin text Si string tadi Menjadi byte array Ya disini decrypt file ini Nih Dari string kita decode Menjadi Apa Di decrypt dulu Nanti dapet base64 nya Ini kan hasilnya base64 Hasil decrypt ya Kemudian baru kita Decode menjadi byte array Ya jadi dari Base64 tadi Jadi byte array lagi Dari byte array Baru kita tulis lagi Ke file ya Ini file Disini saya bikinnya Temporary file Di OS nya Kemudian Karena ini Aplikasi hello world ya Jadinya Disini semuanya Kita hardcode Menjadi PNG Nah jadi Kalau misalnya Nanti uploadnya JPEG Yaudah Wassalam Gak bisa kebuka Jadi nanti Kalau mau ngetes Ini Ini nya pake PNG Jangan pake JPEG PDF Gitu Gitu Gak bisa Nanti harus bikin lagi File detect nya Dan lain Nah kemudian Ini sudah Tadi mana ya Ini kenapa jadi Ada bekas editan Oke Nah Kemudian selanjutnya Ya tinggal kita pake aja Kita tinggal pake aja Nah kemudian disini Ada sedikit Apa Teknik Ini ya Profile ya Spring profile Jadinya ini Supaya untuk Mendemokan Jadi saya bikin Dua profile ya Kita coba Yang plain text dulu Nah jadi Supaya bisa menunjukkan Before after Disini saya pake Namanya Spring profile Jadinya disini Saya bikin Member input service Disini ada Save member Ambil file KTP nya Sama Apa Find all member ya Nah ini Implementasinya Nanti bisa Yang plain text Jadi ini yang Tidak di encrypt Dia langsung Simpen apa adanya Dan kemudian Ada yang encrypted Nanti dia pake Volt untuk Menyimpan ininya Nah yang mana Jalanin yang mana Ini tergantung Profilenya Kalau kita gak pake Profile dia Gak di encrypt nih Defaultnya nih Tapi kalau misalnya Kita nanti jalanin Pake profile encrypted Maka dia akan Mengakses si Volt tadi Oke Nah kita tadi Udah run Disini Oke keliatan ya Ya Masuk kesini Buka Incognito window Kalau ngetes Ngetes pake Incognito window Supaya Apa Cookie Cookie segala macem Tidak tersimpan Kalau 80 80 80 Nah jadi Kalau yang baru Ini tampilannya Sudah lebih lengkap ya Disini ada petunjuk Cara menggunakan Kalau yang biasa Pake Ini Spring boot run Kalau yang ini Pake profilnya Encrypted ya Nah disini Input data Lihat database Lihat folder Nah sebelumnya Kita akan Lihat dulu Foldernya Disini saya simpan Di TMP Belajar Fold upload Nah ini file-file sebelumnya Ini saya hapus dulu ya Supaya Kelihatan Mana yang baru Mana yang lama Oke Nah sekarang kita input data Ya Input data Nama lengkap User 001 Nomor KTP 123 001 Pilih filenya Mana ya Mana yang kita mau upload ya Nah ini aja Oke Kita upload Kemudian kita simpan data Nah ini kan kita Screen ini ya Member list Ini kita mau menampilkan datanya Jadi kita harus menampilkan datanya Dalam bentuk yang plane ya Nomor KTPnya apa Ini foto KTPnya apa Gitu ya Jadi kita mau lihat Dalam bentuk yang plane nya Ya Nah sekarang kita lihat lagi Kita lihat ya Lihat database Kemudian kita connect Select bintang from member Run Nah ini datanya ya Ini datanya Jadi disini Nomor KTPnya Plane text ya Plane text Nah kemudian disini Ya datanya lah Gitu ya Oke Selanjutnya kita mau lihat File systemnya Nah ini file systemnya Ini file systemnya Kalau saya klik disini Dia akan kelihatan Preview nya langsung nih Ya Karena dia Kita simpan dalam bentuk Ini Walaupun namanya Berantakan gini Tapi ya File nya kelihatan ya Ini kalau Saya buka Datanya kelihatan Nah gini Oke Nah jadi ini Tidak ada Proteksi nya sama sekali ya Nah jadi sekarang Kita akan restart Oke Kemudian Kita pakai profile Tadi mana profile nya Ini ya Jalan ini Spring profile active Encrypted Oke Nah kita hapus dulu Datanya ya Ini kan yang tadi Kita hapus dulu datanya Oke Kemudian Kita input lagi User 002 Nomor KTP 123 002 Choose file Kita pilih yang satu lagi Tadi mana ya Yang ini aja deh Oke Simpan data Error Permission denied Blah blah Permission denied Kenapa ini Ya ini karena Kenapa kira-kira Nah ini karena gini Jadi disini kan kita Ini pakai Development ya Pakai development Jadi setiap kali Kita restart Dia akan mengganti key Mengganti token ya Jadi ini unsilkey ini Sama Ini Apa Dan root tokennya Dia akan Akan generate lagi nih Setiap Setiap kali Restart ya Nah jadi ini harus kita copy Kemudian kita pasang Di application properties Ya Sini mana application properties Makanya tadi Mas Budito Pakai yang production Kenapa Karena Dia gak mau ganti-ganti ini Ya mas Budito ya Betul kan Andy Karena harus Di edit ininya Kompel ulang Ya Oke Mana tadi Ini dia Nah ini udah masuk datanya ya Ini kalau secara tampilan Tidak ada bedanya Karena Waktu kita pakai aplikasi Nanti misalnya ada orang Nge-upload KTP gitu ya Itu kan sebenarnya digunakan Buat apa Ada user yang mau pakai ya Jadi nanti ada user back office-nya Dia mau lihat tuh Usernya nge-upload KTP apa Sehingga dia bisa lihat datanya Verifikasi dan seterusnya gitu ya Jadi ya Pada waktu dia buka aplikasi Datanya harus tampil Dengan bentuk yang Aslinya Seperti ini ya Nah ini nomor KTP-nya kelihatan Di sini kelihatan ya Nah tapi di sini Kalau kita lihat Ke Database-nya ya Nah ini kita lihat Database-nya Kita connect Select Bintang from member Nah di sini Nomor KTP-nya Nggak kelihatan nih Jadi yang kelihatan itu Seperti ini Yang sudah di-encrypt Padahal Kalau kita tampilkan Aplikasinya Dia muncul nih Nomor KTP-nya Dalam bentuk plane Nah gitu Nah makanya beda sama password ya Kalau password kan kita Nggak usah Nggak ada kebutuhan Buat menampilkan isi password orang Gitu kan ya Nah Oke Kemudian kita lihat Isi ininya Isi filenya ya Nah filenya ini Tidak bisa dibaca lagi nih Nggak bisa di-preview ya Kenapa? Karena ini ya bentuknya Udah text file ya Bentuk text file Jadi kita bisa buka Pake text edit Nah ini nih Isinya Ini hasil enkripsinya Hasil enkripsi Si file foto tadi ya Ini kalau kita lihat Ukurannya dia Ukurannya 90 KB Sedangkan Yang aslinya Tadi Mana ya Aslinya tadi kan ini ya Image 1 JPEG ya 51 KB ya Nah gini Sedangkan ini tadi 50 Eh 90 Memang kalau Base64 encode itu dia Ukurannya bisa sampai 2 kali lipat ya Karena Ya jadi string gitu String kan tidak efisien Buat nyimpen data Nah jadi Ini ya Ini file aslinya Dan ini file Yang kita simpen Di dalam Folder Nah sehingga nanti Kalau Kalau Seandainya Aplikasi kita Bukan seandainya ya Jadi zaman sekarang itu Bukan if Tapi when Jadi bukan Kalau aplikasi kebobolan Tapi ketika Aplikasi kebobolan gitu ya Karena Ya itu Tinggal nunggu waktu aja gitu Kalau sudah cukup besar Pasti banyak yang coba-coba Nah jadi Kalau ini keambil orang Nanti Si folder ini ya Folder ini keambil orang Maka disini ya Dia gak bisa lihat Isi KTP nya Kecuali tadi Dia punya key nya Untuk mendekrip tadi ya Nah demikian juga Kalau misalnya Dia bisa sampai Dapat dump Database nya ini Maka Dia tidak akan bisa Apa Dia tidak bisa Melihat isinya ini Kalau dia gak punya key nya gitu Nah jadi seperti itu Kira-kira demonya Terus kita kembali ke slide nya Oke Ya ini Source code ada disini ya Belajar Spring Vault Kemudian nanti Artikelnya Artikelnya disini ada dua Artikelnya ada dua Yang pertama itu Encrypsi data di aplikasi Dan setup vault untuk production Jadi disini Yang tadi Yang kita bahas tadi Ini artikelnya ada disini Semuanya Nah kemudian Kalau yang Apa Gak bisa nonton youtube nya Ya ini bisa baca Ininya Text nya Kemudian untuk setup di production Nanti ya Seperti ini Setup SSL Kemudian install vault Dan sebagainya gitu ya Nah kemudian storage Storage nya ya Kita pakenya nanti Bisa di database Bisa di ini Oke kira-kira seperti itu Presentasi saya Dan terakhir referensinya Disini yang tadi ya Nah disini saya juga ada Ada Bikin playlist Di youtube Nah disini tentang Application security lah ya Disini Cara simpen password Kemudian Key pair itu apa Encrypsi itu apa Nah lain-lain nanti Bisa dilihat disini ya Oke kang handy Demikian dari saya Saya stop sharing dulu Terus Tadi OBS nya Balik ke Mana ya Oke terima kasih Pak Andy Sambil siap-siap Saya mungkin Kepertanyaan Ini Sekaligus semuanya ya Mungkin Yang pertama Andres Nodas Mungkin ini ke Pak Modito Mungkin ya Pada KS scanning memory Apakah Itu bisa terlihat Sejaknya Atau bisa dicegah Menggunakan software lain Agar memorinya Tidak dapat Discam Selain produk Yang telah Diperkenalkan Sebelumnya Gimana tuh Pak Modito Iya oke Coba saya jawab ya Kalau masalah Memory itu Umumnya sih Setelah pengamanan saya Memang Itu problem Di Sistem sih Jadi memang Defaultnya kan Kita kalau Punya komputer Kita Develop aplikasi kan Pasti Masuknya ke Memory juga ya Jadi itu udah Gak bisa terhindar Dari itu sih Kecuali memang Kita mengimplementasikan Satu environment Sistem yang Secur Kayak misalnya White box Apa Encryption Kayak gitu Cuman itu Istilahnya kayak Satu produk Tambahan lagi sih Bukan bawaan Default dari Sistem komputer Pada umumnya Jadi memang Andai kan Misalnya kita pakai Library-library tertentu Yang Common ya Yang terkenal Kayak bounty castle Misalnya kayak gitu-gitu Tetap aja sih Semuanya masuk ke memory Dan Tetap bisa di Scan sih Jadi No way out sih Paling tadi Cara-cara Men-stopnya Biasanya ya Aksesnya ke Server tersebut Harus dijaga benar Dan kalau memang Perlu jaminan khusus Harus pakai Alat khusus Security Kayak gitu Oke Terima kasih Pak Mudito Mungkin ini ke Om Jasut Om Jasut monitor Monitor Sama Pak Indi juga Gak apa-apa Kalau dicontoh VAL Bisa dipakai Buat encryption As a service ya Ada Tips Atau teknik Teknik buat Scale Mas Om Jasut Aya Ada Ada Oke Kita ke Pak Indi dulu Mungkin Oke Volt ya Apa Scaling ya Scaling volt itu Kalau di Sebenarnya volt ini Kalau untuk Apa Untuk production Dia harusnya Jalannya gak sendirian Jadi artinya Ada Ada Beberapa instance Jalan bareng Supaya untuk failover juga Jadi kalau yang satu Pingsan Masih ada cadangannya Yang jalan gitu Jadi ya Dari situ sih Harusnya bisa Apa Bisa merangkap juga Untuk Scale-nya Kalau mau Banyak request Tinggal dibanyakin aja Gitu Oke Dari Ahmad Haris Fahmi Ijin bertanya Contoh Kasus ada dua Microservice Yang menggunakan Data Nika KTP Jika Menggunakan VAL Berarti kedua Microservice Terharus Encrypt Dan decrypt Kepal dulu ya Kemudian Apakah Keduanya Menggunakan Key yang sama Ini siapa yang jawab nih Apa KND ya Ma Jadi gini Kalau microservice Kan sebenarnya Best practice nya Tidak sharing database ya Artinya database itu Masing-masing Dia Microservice Service A Database nya sendiri Microservice B Database nya sendiri gitu Karena bisa aja Yang A pengen pakai MySQL Yang B pengen pakai MongoDB gitu kan Nah jadi Yang pertama berarti Dia harus encrypt Masing-masing gitu ya Artinya Si A ini Kalau dia mau simpen Dia encrypt Baru dia simpen ke MySQL Yang service B Dia encrypt Simpen ke MongoDB gitu Nah apakah Key nya sharing atau enggak Enggak Kenapa Karena Vault token itu Biasanya Apa Satu aplikasi Satu token Artinya dia Tidak sharing token Apa Tidak sharing token Sehingga Otomatis Dia tidak bisa Tidak juga Sharing Isi Vault nya Jadi masing-masing Gitu sih Singkatnya Oke Ini ada Pertanyaan Dari Youtube Wah ini juga Dari sulhan dulu lah Mungkin dari sini Pak Endi Ini pertanyaan Tanpa menggunakan File Tadi Nama Merupakan Salah satu Data sensitive Yang perlu Di encrypt Satu Jika aplikasi Memiliki fungsi Mencari berdasarkan Nama Berarti Prosesnya Jadi Lebih Lampat Dua Proses query Didekrip dulu Baru dicari Begitu Jadi Apa Yang tadi saya tampilkan Sebetulnya Bukan semuanya Harus di encrypt Jadi Artinya Tidak Semua Artinya Itu adalah Field-field Yang menjadi Kandidat Sensitif Untuk Untuk Di encrypt Nah jadi Bagaimana solusinya Kalau ini mungkin Bukan nama Kalau nama Biasanya kita Nggak Encrypt Karena Nama juga Itu Sebetulnya Tidak terlalu PII Tidak terlalu Personally Identifiable Kenapa Karena Ya kayak Nama Nama Andy aja Ada Andy Muhardin Ada Andy Santika Gitu kan Jadi artinya Artinya Banyak nih Apalagi kalau Namanya Ahmad Muhammad Gitu Itu Sudah pasaran Banget Gitu Artinya itu Bukan sesuatu Yang Rahasia Sebetulnya Tapi kalau NIK NIK itu kan Begitu ketahuan Nomornya Bisa langsung Ditunjuk nih Orang yang ini Gitu Nah demikian juga Kalau Misalnya Apa Bagaimana kalau kita mau query Dengan Dengan Apa NIK Gitu ya Mungkin lebih Lebih tepat Seperti itu Kan datanya di Encrypt Gitu Nah Jadi ada beberapa teknik Sebetulnya yang bisa Digunakan Gitu Jadi Artinya Kalau Apa Kita bisa Melakukan kombinasi Kombinasi itu artinya Gini Jadi Si NIK ini Kita masking Dan kita Encrypt Gitu Nah Jadi kita Di database Berarti punya Dua field Yang pertama Itu yang full Itu kita Encrypt Kemudian yang Buat di query Itu kita masking Jadinya Masking Misalnya kita Keluarin Empat angka pertama Atau Empat angka belakang Gitu ya Tergantung Nanti Apa Kita lihat Karakteristik datanya Nah jadi Yang sisanya Kita masking Kemudian Yang kita query Ya Yang tidak di masking Itu Prefixnya itu Atau suffixnya Empat angka depan Atau empat angka belakang Itu yang kita query Ya mau gimana lagi Itu namanya trade off Jadi namanya security Kita nanti harus Dilihat lagi Diseimbangkan Antara bisnis requirement Sama security requirement Ya namanya Ya namanya software architect Itu ya intinya Di balancing Apa Requirement Sama Keterbatasan Ini ya Jadi artinya Maunya begini Tapi Bisanya begini Nah itu Itu seninya software architect Ya situ Harus mencari balance Yang tepat Ada lagi Oke Ini dari youtube Ini pertanyaan Dari Imhotep Anuksunamun Apa Benefitnya Fault Compare to Kubernetes Secret Gimana itu pak Ini mas Mudito Kayaknya nih Bisa nih Saya juga kurang tau sih Kalau Kubernetes Secret Cuman Sebenarnya sih Kalau Fault kan Kelebihannya Salah satunya Bisa buat key management Jadi memudahkan User Untuk Ya Men-generate Merotate Karena Ada salah satu Ini Standar tertentu Untuk Key management Namanya Jadi ada istilah tuh Kalau di Security Data security Biasanya Encryption Is easy Jadi Encrypt tuh gampang Karena tadi yang Kayak Pak Nd bilang kan Itu open gitu Algoritmanya Cuman Gimana cara Nge-manage keynya Itu yang ribet Biasanya Nah itu Kalau Kita mau Masuk ke Standar tertentu Biasanya kita Disuruh Punya Aturan dan Kaede yang jelas Kita Generate keynya Harus aman Gimana caranya Gimana kita Rotate keynya Harus berapa Sering Dan Harus caranya Seperti apa Itu ada Aturan yang harus Dipenuhi Nah kalau Kayak Vault ini Saya lihat sih Desainnya Lebih memudahkan Bagi pembuat Aplikasi ya Untuk Kayak tadi Kita nge-generate key Nge-manage key Nge-manage key Nah kalau Secretsnya dari Kubernetes itu Saya gak tau Apakah ada Itu juga ya Fiturnya seperti itu Saya juga kurang tau sih Kalau Kubernetes secret Cuman pada dasarnya Kalau Ujung-ujungnya tadi Kalau pengamanan keynya itu Gak aman Jadi cuman Bisa di-manage Bisa di-rotate Tapi Kita gak tau Ada cara untuk Menjebol keynya Ya sama Samimawan gitu Jadi makanya Memang dari Vault atau Kayaknya dari Kubernetes sendiri Juga ada sih Fitur untuk bisa Integrate dengan Security product Supaya Produk mereka juga Makin lebih Pede gitu ya Dipakai orang gitu Itu sih Saya gak bisa Bandingin Apple to Apple sih Antara Kubernetes secret Sama Vault Gitu Gak benar Oke Ini mungkin Siapa Silahkan Ini ya Apa Kubernetes secret Sama Vault Bagusan mana Yang jelas gini Kubernetes secret Cuman bisa dipakai Kalau aplikasinya Kubernetes Kalau kita gak deploy Kan gak semua orang juga Deploy ke Kubernetes Kubernetes ya Nah jadi Apa Kalau Vault kan Lebih universal Artinya Kita mau deploy Ke VPS Ya bisa pakai Vault Mau deploy ke Kubernetes Tetap mau pakai Vault Ya bisa juga gitu Jadi lebih Apa Use case nya Lebih luas lah Kalau kita pakai Vault Daripada Kubernetes secret Nah mengenai Masalah apa Security nya Lebih secure mana Kemudian Itu ya Itu saya Juga kurang tahu juga Bagaimana implementasi Apa Low level nya Seperti apa Cuman yang Sepertinya sih Dia gak Gak support ini Gak support Key ceremony Kayaknya dia Si Kubernetes secret Itu Ya secrets Secrets gak support Cuman memang ada yang Beberapa produk Enterprise yang Bisa diintegrasikan Ke Kubernetes secret Supaya si secrets nya itu Aman gitu Karena Kalau gak salah Kubernetes secret Kan kita Lihat di Buka Comment line Itu nanti Bisa kelihatan Nah itu Bisa diprotek juga Sebenarnya Oke Ada pertanyaan Berikutnya sama Dari Infotep Namun Kapan kita harus Pakai Vault Dan kapan Harus pakai HSM Bisa gak Dua hal tersebut Dipakai barengan Ayo silahkan yang jualan HSM dulu Kalau Kapan Pakai HSM Kapan Pakai Vault Sebenarnya Banyak juga sih Aplikasi itu Yang langsung Pakai HSM Jadi kalau Aplikasinya Custom Jadi HSM itu Tipikal produk Yang punya Library juga Atau API Yang bisa langsung Diintegrasikan Ke Aplikasi Jadi kalau mau Encrypt Mau decrypt Itu juga bisa Cuman memang Kalau Vault ini Saya lihat Kelebihannya tadi Dia udah menyediakan Fitur-fitur Key management Abisanya itu Kalau Aplikator Apa Developer Mau bikin itu Kerjaan lagi Karena dia harus bikin Fitur di aplikasinya Buat Generate key Abis itu Buat Trotate key Dan lain-lain Kalau di Vault itu Udah Siap Nah kalau Mau dipakai Berbarengan Itu bisa juga kan Tadi seperti yang Saya share Memang dari si Vault sendiri Dalam case Saat ini HACorp ya HACorp Vault Memang dari Pabrikannya Juga udah Aware bahwa Software dia Sekalipun itu Untuk key management Tapi dia tidak Istilahnya tidak Certified Jadi Tidak Punya Tidak Achieve Standar security Sebenarnya Karena tadi dia Dari server Di Prosesnya Di memory Sehingga Dia sendiri Berinisiatif Untuk Mengintegrasikan Produknya sendiri Dengan HSM tadi Supaya Para pengguna Vault Yang udah Familiar Dan seneng Pake Vault Udah enak banget Management Tapi dari sisi security Juga tercapai Gitu Jadi Bisa pake HSM sendiri Bisa pake Gabungan Vault Dan HSM Kenapa Kita Kenapa Harus pake Vault Bisa gak Bikin Sendiri Pake Bonci Castle Bonci Castle Mana Bikin Saya pernah Bikin Gimana Pak Pak Ini Tau gak Kenapa Harus pake Vault Kenapa Gak Bikin Sendiri Pake Bonci Castle Oh Ya bisa aja Sebenarnya Kan gini Apa Kita Mau bikin Sendiri Ya bisa aja Dulu juga Waktu Jamannya Belum ada Vault Dulu Orang-orang Bikin Simulator Sendiri Simulator HSM TEL Simulator Ada Jadinya Untuk Keperluan Coding Kalau Gak Mampu Beli Seperti Tadi Itu Ya Saya Bilang Yaudah Coding Ke Simulator Bisa Gak Dibikin Bisa Ada Yang Bikin Pake Bonsi Castle Juga Nah Cuman Apakah Jadi Gini Kalau Kita Mau Bikin Software Itu Yang Dipikirin Bukan Cuman Coding Bikin Pertama Itu Gampang Nah Kemudian Setelah Itu Harus Dipake Orang Nanti Ada Bug Fixing Setelah Bug Fixing Nanti Ada Performance Tuning Kemudian Nanti Ada Lagi Penambahan Fitur Chancy Request Dan Sebagainya Jadi Artinya Bisa Bikin Bisa Aja Tapi Mau Maintain Nggak Gitu Jadi Artinya Itu Harus Satu Paket Development Dan Maintenance Kalau Mau Bikin Dan Maintain Bisa Bisa Aja Kenapa Enggak Toh Vault Ini Juga Di Open Source Artinya Kalau Kita Mau Bikin Nyontek Ke Dia Juga Source Code Ada Tinggal Di Ini Aja Jadi Nggak Apa-apa Kalau Mau Bikin Silahkan Ngomong Baik Kalau Mau Bikin Tapi Jangan Bikin Harus Dimaintain Juga Oke Ini Kayanya Pak Endel Lagi Pak Call Ini Saudaranya O-out Atau Beda Perbedaannya Apa Ini Saudaranya O-out Bukan Call Ini Kalau Beda Ini Kalau O-out Itu Protokol Untuk Authentication Dan Authorization Artinya Bagaimana Si Aplikasi Kita Ngobrol Dengan Aplikasi Pihak Ketiga Jadi Ada Aplikasi Pihak Ketiga Yang Mau Pakai Data Di Dalam Aplikasi Kita Nah Itu Gimana Cara Mengaturnya Nah Jadi Dia Tidak Mengurus Penyimpanan Datanya Mau Seperti Apa Sedangkan Kalau Volt Ini Dia Mengurus Penyimpanan Datanya Itu Bagaimana Caranya Supaya Terenkripsi Dia Tidak Ngatur Apakah Aplikasi Kita Ngobrol Sama Aplikasi Lain Atau Enggak Jadi Ini Sesuatu Hal Yang Berbeda Jadi Kalau Mau Dianalogikan Misalnya Volt Itu Ya Kayak MySQL Gampangnya Dia Simpen Data Tapi Yang Disimpen Key Nah Kalau Yang O-out Itu Kita Mau Login Lewat Web Apakah Basic Apa Apakah Basic Out Apakah Digest Gitu Jadi Metode Ini Metode Autentication Dan Autorization Oke Ini Mungkin Bisa Pak Indi Atau Pak Mudito Di VAL Dari Di VAL Apakah Ada Mekanisme Anti-Templar Dan Mekanisme Pembuatan Master Key Pada VAL Apakah Dibuat Dari Beberapa Key Yang Di input Ceremoni Oke Saya Saya dulu Ya Ini Apakah Ada Mekanisme Anti-Temper Nah Ini Sebetulnya Gini Ini Saya sharing Screen Dulu Mana ya Nah Ini Kemudian Display Capture Oke Nah Ini Eh Bentar Bentar Sorry Ya Nah Jadi Si Valt Sendiri Dia Di Websitenya Dia Sudah Membuat Artikel Yang Namanya Apa Judulnya Security Model Gini ya Jadi Disini Dia Menjelaskan Apa Yang Dia Tanggung jawab Mana yang Dia enggak Jadi mana yang In scope Mana yang Out of scope Jadi katanya Dia Mengamankan Terhadap Ini Apa Eaves Dropping Jadi Kalau ada yang Tapping Di tengah-tengah Kemudian Yang Ngutak-ngatik Data At rest Or In transit Gitu ya Nah Kemudian Dan lain-lain Tapi Juga ada Dia tulis Disini Yang Tidak Dia Kerjakan Jadi Artinya Jadi Kalau misalnya Kita simpen Data Di MySQL Kan Storage-nya Bisa Macem-macem Nah Kalau MySQL-nya Yang ada Security Hold Dia enggak Tanggung jawab Gitu ya Kemudian Tadi Yang Yang Didemokan Sama Mas Mudito Misalnya Apa Gimana Kalau Memorinya Dibaca Gitu Against Memory Analysis Of Running Fold Itu Tidak Termasuk Artinya Kalau misalnya Dibaca pakai yang tadi Yaitu Dia memang Tidak bisa Melindungi Jadi Dari awal Dia sudah Bilang Gitu Nah Jadi Nanti Ini Bisa dibaca-baca Saja External Trade Internal Trade Mana Yang Dia Protect Mana Yang Dia enggak Protect Jadi Disini Sebetulnya Dia sudah Cukup Jelas Menjabarkan Mana Yang Jadi Tanggung jawab Dia Mana Yang Bukan Tanggung jawab Dia Sehingga Kita Harus Urus Sendiri Gitu Oke Kira-kira Dari saya Itu sih Pak Mudito Ada yang mau ditambahkan Dari pertanyaan Enggak sih Cukup sih Oke Oke Pak Endi lagi Mungkin bagaimana Teknik komunikasi Antara BE Dan FE Di Ncrip Apa bisa Menggunakan Fold Nah Ini kan Tadi Yang Yang Saya Bilang Itu Tentang Apa Jadi Fold Ini Dia Intinya Mengamankan Data Address Jadi Data Address Itu Data Yang Kita Simpan Simpan Di Database Atau Simpan Di File Sistem Kayak Tadi Kita Upload File Nah Dia Tidak Mengurus Komunikasi Apa Tidak Mengurus Data Intransit Data Intransit Itu Kita Input File Atau Kita Ngisi Form Untuk Lewat Jaringan Itu Bukan Urusannya Fold Itu Urusannya SSL HTTPS Jadi Data Intransit Itu Dia Tidak Menghandle Seperti itu Nah Komunikasi Antara BE Backend Dan Frontend Itu Kan Tadi Berarti Komunikasinya Itu Data Intransit Gimana Datanya Yang Input Di Frontend Kemudian Dikirim Sampai Ke Backend Pastikan Lewat Jaringan Entah Kita Pakai HTTP Atau Pakai GRPC Atau Pakai FTP Atau Pakai Apapun Untuk Memindahkan Data Itu Perpindahan Data Tersebut Itu Tidak Diurus Sama Fold Nah Begitu Sudah Nyampe Di Tujuan Di Backend Mau Kita Simpen Ke Database Itu Baru Kita Pakai Fold Jadi Untuk Komunikasi Di Tengah Tengah Itu Tidak Pakai Fold Oke Ada Lagi Yang Mau bertanya Karena Ya Karena Sudah Satu Lagi Mungkin Kalau Ada Kalau Tidak Ada Silahkan Isi Dulu Di Sini ID GPM 50 FB Ya Itu Silahkan Di Isi Dulu Feedback Formnya Kalau Enggak Nanti Saya Akan Kirimkan Ke Email Semua Yang RSVV Gitu Ya Untuk Perbaikan GPM Meetup Kedep Kedepan Oke Sambil Nunggu Mungkin Teman-teman Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kita Siap-siap Foto Bersama Foto Session Mungkin Bisa Dinyalakan Videonya Kita Foto-foto Dulu Biar Kita Exist Dulu Jepret Dua Jepret Oke Siap Siap Agar Exist Dulu Ya Ada Dua Page Oke Masih Coba Page Keduanya Ya Masih Belum Semuanya Oke Oke Ayo Silahkan Dinyalakan Oke Cukup Kalau Enggak Mau Enggak Apa Oke Satu Dua Tiga Satu Dan Page Dua Page Dua Satu Dua Tiga Ini Ada yang Tanya lagi Tidak bisa Nyalakan Tenang Satu Dua Tiga Page Dua Oke Teman-teman Ini Ada Siapa Tanya Lagi Recording Stop Oke Teman-teman Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Karena Ini Sudah Malam Terima Kasih Atas Kedatangannya Kemudian Tadi Saya Pilih Aja Yang Mendapatkan Jetbrand Boleh Nanti Contact saya Imhotep Anuksunamun Nanti Contact Telegram Seperti Biasa Mendapatkan Satu Buah Lisen Dari Jetbrand Boleh Nanti Contact Saya Ini hari Tanggal 15 Kalau Dua hari Nggak Contact Angus Buat Aneh Aja Berarti Sekali Lagi Itu Imhotep Anuksunamun Boleh Japri Saya Boleh Japri Di Telegram Kemudian Satu Lagi Blah 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 Mana ya Mana ya Mana ya Mana ya Mana aja nih Mana ya Mana ya Sah Sulhan Aja lah Sulhan ya Pak Sulhan Silahkan Nanti Japri Aneh Di Telegram Ennis Sentika Untuk Mendapatkan Untuk Redim Jetbrand Jadi Sudah Keluar Dua Pemenang Malam ini IGP Mita Tahap Yang 50 Jangan Lupa Isi Dulu Isi Dulu Isi Feedback Formnya Supaya Kita Mendapatkan Feedback Namanya Juga ya Buat Improvement Kita Oke Nanti Juga Jangan Lupa Nanti Kalau Di Aneh Broadcast Juga Ke Email Masing-masing RSVP Supaya Mendapatkan Feedback Yang Lebih Banyak Oke Sekali Lagi Terima Kasih Pada Para Speaker Om Jasud Kemudian Pak Endi Pak Mudito Atas Kesediannya Untuk Jadi Speaker Di GVM Kita Yang Ke 50 Teman Di GVM Meetup Selanjutnya GVM Meetup 51 Mudah-mudahan Di bulan Depan Ataupun Bulan Sekarang Kalau Ada Kita Akan Membahas Yang Lain-lainnya Oke Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatan Pakai Masker Kalau Keluar Jangan Lupa Cuci Tangan Dan Menjauhi Kerumunan Sampai Berjumpa Lagi Di GVM Meetup Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Pak Hedy Pak Hedy Ya Thank you Kepang 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 Kepang